assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua semoga kita dalam hari pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan suatu apapun amin yang terhormat ini para senior kita jadi ada Pak Jiteng kemudian ada Pak Mas Kulato Pak Edi jadi Alhamdulillah ini para senior kita ini enggak apa enggak ini enggak lelah-lelahnya untuk mendampingi ini kita yang lebih muda ini dan yang terhormat Pak Joko Tarwanto selaku ketua Bapak umum Yatki dan bapak-bapak ibu-ibu peserta Yatki engineering lecture yang kedua ini baik yang anggota dari Yatki maupun yang rekan-rekan yang dari bukan anggota Yatki dan mudah-mudahan nanti segera menjadi anggota Yatki begitu ya Pak Joko ya perkenalkan nama saya Ali Masar saya dari politanik negeri Bandung dan saya membantu Pak Joko di Yatki pusat di sini ini dan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menemani bapak-bapak dan ibu-ibu dalam engineering lecture yang kedua ini yang berjudul dan nanti yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Dhafir dari Universitas Brawijaya Malang acara pada hari ini kita nanti seperti biasa kita lakukan pembukaan kemudian nanti kami mohon kepada Pak Joko Terwantau memberikan not addressnya untuk lebih memberikan semangat kepada kita semua di sini ini kemudian setelah itu kita nanti akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Juru Tafir MT ini dilanjutkan dengan tanya jawab dan kemudian penutup ya baik itu kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya kira hanya kita merasa gembira sekali bisa bertemu saling tatap muka walaupun secara virtual begitu ya tapi ini sudah memberikan dampak yang yang sangat bagus barangkali bisa meningkatkan imun kita sehingga apa profit nggak berani untuk mendekat kita saya kira itu kata pembukaan dari saya dan saya ingin mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa ya biar ini menjadi lancar dan juga berkah buat kita semua kita berdoa mulai selesai terima kasih berikutnya akan mohon kepada Pak Joko Terwantau untuk memberikan pengantara ataupun keynote adres ya kepada kami semua silahkan Pak Joko terima kasih terima kasih Pak Ali Masar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang senior-senior kita nih Pak Jiteng Marsudi ini masih setia dari awal dulu ke dalam ikan program Yatki juga ada Mas Gunarto dan teman-teman ada Edi Skanto dan semuanya selamat datang selamat pagi kita berjumpa dalam acara Yatki engineering lecture dan memang ini lecture Pak ya mungkin bahan yang mungkin dalam waktu satu semester disampaikan hanya dalam waktu dua jam jadi ini memang kita untuk istilahnya maksud dari pertemuan ini ini kita istilahnya berbagi karena pada kenyataannya tidak semua kita itu berkesempatan mendapatkan suatu pengalaman atau pendidikan di Indonesia apa ya dari ini ada dari Sabang ada sampai NTT sampai Sulut punya kesempatan yang yang mendapat pendidikan yang baik yang betul-betul pengalaman yang sangat membantu jadi alangkah baiknya dengan kita sharing jadi kita sebagai sedekah ilmu untuk Indonesia maju jadi memang disini bukan tujuan komersial kita memang sharing dimana pada bulan ini kita bicara mengenai high voltage teknologi hari ini kita khusus mengenai pembangkitan pengujian tegangan tinggi berikutnya lagi masih high voltage bulan depan bulan Juni ini sudah power system bulan Juli bulan Agustus high voltage equipment peralatan dari mulai trafo switchgear arrester kita dalami disitu ternyata banyak ilmu yang bisa kita kembangkan nah berikutnya bulan September Oktober kita bicara mengenai khusus mengenai di Surya jadi ada yang bicara mengenai bagaimana Surya tadi dan bicara mengenai teknologi bateri dimana bateri teknologi ini akhirnya adalah menyimpan energi dalam bentuk medan listrik berarti sebenarnya ilmu tegangan tinggi ini bidang kita jadi akan dikepas langsung nanti mengenai teknologi bateri dan ini sifatnya adalah lecture yang memang paling tidak mengenggurus kita merasakan kita bahwa masih banyak perlu kita dalami dan ini banyak juga junior-junior ini ada saya lihat dari Lampung ada Yul Matin dari Rio Paiswadi dari NTT juga banyak dan disini tujuan lainnya adalah bahwa dengan adanya sharing knowledge kita tahu bahwa kecenderungan UMN ini itu menutup diri kalau contoh kejadian kemarin sore malam itu kilang cilacap terbakar yang sebelumnya kejadian yang di balongan juga terbakar mereka langsung untuk diri tidak terekspos juga waktu kejadian dulu jawa blackout yang ada kata singon juga itu tidak mungkin kita bisa mengkaji secara engineering apa yang terjadi sangat menurut diri jadi memang itulah suatu entiti kita punya BUMN yang sifatnya itu kursus mereka sangat tinggi sehingga mereka tidak akan terbuka mengenai engineeringnya nah dalam kesempatan ini jadi kita pertama melalui lecture ini dan ini ada juga WA Group di IATKI berikutnya kita akan ada suatu kerjasama antara IATKI dengan Institut Teknologi PLN kita akan bahas kumpas mengenai masalah aktual yang di PLN sendiri ingat bahwa kita menghadapi era 4.0 yang sebuah internet of things semua sebuah digital bayangkan semua sebuah digital bayangkan sudah ada kereta api cepat tiba-tiba breakout padam yang masalahnya ada digaduhi induk dimana semua tadi jadi pada forum ini kita dengan adanya sharing knowledge yang ada seluruh Indonesia malah tidak kita ada suatu tukar-menukar informasi dalam forum seperti ini dan kita bisa memberi masukan terutama pada BUMN dan juga pada regulator terus hari ini kita bicara mengenai bagaimana membangkitkan tegangan tinggi mengukur secara benar dan menguji tidak hanya menguji tapi juga mampu untuk bisa menganalisa kenapa bahwa tematik hari ini sangat penting untuk keandalan kita perhatian GI kenapa? karena sudah ada sekarang program SLO sertifikat lay operasi dan lebih perusahaan, 50 lebih perusahaan semuanya berumur-umur jadi di bisnis di SLO padahal kalau kita lihat sebagai SLO Pak ya Pak Jiteng, Pak Mas Gunung tahu persis LMK waktu itu banyak ekspertis punya alat saja lakukan komisioning memastikan bahwa apa yang dipasang sesuai dengan desainnya dan tujuannya dan buruk di jalan tidak ada keberanian mengatakan bahwa lay operasi ini kita memasukkan kepada pemerintah apa betul kita mampu mengatakan suatu instalasi itu lay operasi hanya mengadakan suatu checklist di ukur-ukur semua tadi itu pada praktiknya mandi rancang, trafo meledak terjadi blackout, CP meledak, semuanya macam-macam apakah gunanya SLO kalau memang yang dilakukan tadi ini ternyata hanya suatu checklist di ukur-ukur tanpa suatu kajian yang mendalam nah dengan sharing knowledge ini khusus hari ini kita pada membangun tangan tinggi, kita akan mampu melihat gimana sih cara membangun tangan tinggi yang benar bagaimana ukurnya dan pengujian apa saja diperlukannya jadi kita bicara engineering jadi forum ini forum yang engineering, lecture dan kita bukan ada kaitan dengan politik tidak suku yang aku menjual tidak ada murni pada suatu engineering yang memang tugas kami untuk mengembangkan keteknikan di tenaga listrik selamat mengikuti engineering sebelumnya mohon Pak Cinteng Marsudi sebagai senior kita jadi bisa memberikan suatu sepatah dua kata dengan Evan ini beliau akan banyak pengalamannya tadi sehingga kita ada suatu semangat untuk tetap seperti Pak Cinteng mengembangkan teknologi dan beliau adalah anggota kehormatan dari YATKI silahkan Pak Cinteng terima kasih terima kasih suara saya bisa didengar jelas sekali jelas ya jelas sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya kebetulan kerja di PLN itu syukur saya itu dapat pengalaman dari pembangkitan, transmisi, distribusi, sampai ke penelitian, bahkan juga keuangan. Waktu saya sempat nulis buku ya Pak, berdasarkan pengalaman operasi sistem tenaga listrik sama buku pembangkitan energi listrik. Waktu saya di operasi, saya sempat mengamati masalah gangguan, Pak. Gangguan karena petir, Pak. Kita malah sering ngomong sama konsultan Eropa. Saya kira kurang tepat, karena di Eropa itu jumlah gangguannya jauh lebih sedikit daripada di Indonesia, Pak. Di sana isokronik levelnya paling 30, di Amerika juga sekitar 30. Tapi di tempat kita, di negeri kita ini cukup unik level ada yang sampai mendekati 200. Misalnya di daerah Rio, di daerah antara Sumedang, Cirebon itu tinggi. Antara Depok, Jakarta itu juga tinggi. Bahkan saya pernah dapat info dari teman-teman yang kerja di Freeport, itu saluran mereka dari selatan, mereka listriknya dari PLTU di Mika itu di selatan, pakai batu bara, lalu ditransmisikan ke utara, ke Grasberg, ke pertambangan mereka. Pak, pakai 230 kafe, itu cerita bahwa ada sebuah tiang di sana yang sambaran petirnya itu luar biasa, Pak. Bangso, begini-begini ini di negeri kita ini ada yang mungkin EAT bisa ikut mengamati. Kita patut curiga bahwa tiang yang sering disambar itu di daerah situ, itu ada uranium, Pak. Saya suka heran, Pak. Dulu waktu saya masih di lapangan, saya padang gitu. Itu tahun 1969, tahun 1970 ya, Pak. Itu masang mesin diesel yang sebetulnya dieselnya itu sudah oleh Amerika, sudah di-plot untuk Vietnam, tapi perang Vietnam berhenti terus itu dikirim ke Indonesia. Saya ketemu montirnya itu, montirnya diesel itu. Dia masang diesel antara lain di Padang, di Bukit Tinggi, terus di Pontianak. Terus dia cerita, Pak. Dia pensunan marinir Amerika yang, wah, dia pengalaman Perang Dunia Kedua mendarat di Bukinawa dan sebagainya. Dia nyawa saringan kalau Jawa-Jawanya. Dia cerita, itu di daerah Pontianak itu pasti banyak uranium. Saya kagak heran gitu. Kok kamu bisa ngomong gitu, dasarmu apa? Dulu modelnya pakai radiotransistor itu, Pak. Dulu orang punya radiotransistor. Itu radiotransistor. Itu radiotransistor saya kalau di sana mesti berisik. Ada suara berisik. Itu pasti karena radioaktif. Batu-batuannya itu kalau kamu lihat itu tanda-tanda atau radio. Coba, Pak. Dia niteni kekayaan kita ini, Pak. Jadi, mungkin dengan melalui YATI-YATI juga bisa berpartisipasi untuk ingat mengamati apa yang terjadi di negeri kita, khususnya dari segi tegangan tinggi. Dari petir saja, petir itu di Indonesia kan luar biasa. Kalau di saluran tegangan tinggi, gangguan petir itu umumnya karena sambaran langsung. Bisa terjadi flash over langsung, bisa back flash over. Tapi kalau di saluran tegangan menengah, 20 KV, itu dulu saya ngomong-ngomong sama konsultan Eropa, Lahmeer, Jerman. Dia bilang kalau di 20 KV itu tidak perlu ada kawat petir. Loh, kenapa? Tidak ada artinya itu kawat petir di 20 KV. Petir tidak bisa membedakan antara tahanan kawat petir sama tahanan isolator. Karena isolatornya 20 KV itu tingkat isolasi dasarnya rendah. Petir yang 1000 KV itu tidak bisa membedakan itu. Kalau dia ada kawat petir, dia nyambar kawat petirnya, tasannya juga akan tersambar. Tapi saya ngomong-ngomong dengan almarhum teman saya, Pak TS Hutauro. Dia nulis buku, Pak. Saya dikasih bukunya, dia sudah meninggal. Tapi aku sempat ngomong-ngomong sama dia. Betul, dia bilang. Terhadap sambaran langsung itu tidak ada gunanya. Tapi saluran tegangan menengah itu tidak rawan kena sambaran langsung, tapi dia akan di daerah pemukiman. Sejarah pemukiman itu banyak pohon, banyak bangunan yang lebih tinggi. Yang disambar gedungnya yang tinggi itu atau pohonnya. Tapi itu menimbulkan surja induksi. Saya kebetulan baca bukunya Pak Utaurut. Beliau ada statementnya. Ya pokoknya rumus yang saya tidak ngerti, Pak. Rumusnya cukup kuat itu. Adanya kawat petir di tegangan menengah itu bisa mereduksi gangguan surja induksi kira-kira 30%. Nah, itu masalah-masalah engineering ini saya sangat senang. Sekarang ada wadahnya yang membahas, yaitu IATI. Karena saya agak khawatir di negeri ini kelihatannya kalau bicara engineering itu orang melengos, buang muka. Karena dianggap itu pembicaraan kelas tukang. Itu yang saya khawatir. Yang kalau keren itu kalau bicara regulasi sama bisnis. Tapi kalau sudah ngomong petir itu orang buang muka. Kukur IATI, sekarang ada wadahnya yang ingin membahas hal-hal ini. Khususnya di bidang tegangan ini. Saya kira itu saja, Pak, yang saya bisa urun rembuk pagi ini, Pak. Terima kasih. Ini sangat berharap sekali untuk kita yang muda-muda ini. Beliau itu masih betul-betul masih aktif dalam mengenai keteknologian. Tadi khusus menenai petir, Pak. Ini alhamdulillah saya punya lima patent petir. Yang satu mengenai tegangan tinggi. Ini dipasang sudah di Banga Beritung, enggak pernah blackout, Pak. Di tempatnya Pak Abdul Muglis. Dan juga Pak Mas Duti juga ada di Kalimantan ini. Ini crossing Sungai Mahakam. Itu kita pasang. Alhamdulillah Pak Mas Duti. Jadi ada beberapa lokasi, termasuk yang ke Kaltara itu, ke Pontianak sana juga dipasang. Alhamdulillah. Ini patent yang pertama. Paten kedua ini sudah proven, Pak, di tempatnya Pak Sampelaw Agustinus. Di Bolok Mall Lava. 20 cafe, Pak. Itu juga sudah proven aman, Pak. Sedangkan kalau patent ketiga dan empat itu di telekomunikasi, Pak. Alhamdulillah kalau petir ini, karena saya waktu lima tahun di Jerman, saya menemukan teknologi baru yang memang merubah paradigma yang ada sekarang ini, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita bisa menjamin untuk keandalan dari talmisi, distribusi. Bahkan sudah beberapa lokasi dipasang di Suket, Pak. Itu yang dari Jakarta mengenai Tasik. Alhamdulillah juga kontrol menunjuk puluhan kali, Pak. Jadi insya Allah nanti ada sistem khusus, kita bahas mengenai petir. Jadi karena talmisi tegangan tinggi itu, itu menentukan keandalan dari sistem, Pak. Begitu kena petir, blackout, waduh huruf. Padahal solusi sederhana, Pak. Tidak perlu pakai arrestor. Semua lokal konten. Kita sebut sebagai isolated ground seal wire dan grounding-nya dengan low-range grounding. Ini suatu grounding yang berbeda. Jadi bukan omnya rendah, omnya 40, om 50, nggak masalah. Jadi Pak Masutti ini yang di Kalimantan bisa melihat sendiri. Namun dengan suatu, kita sebut sebagai low-range grounding. Aman, Pak. Alhamdulillah. Jadi ini suatu temuan teknologi lokal yang insya Allah bisa merubah istilahnya suatu pola pikir mengenai masalah petir, Pak. Mengenai kontrol center juga. Ini tempatnya Pak Prabowo Sutaji, kontrol center di Badak NGL. Sudah bersepuluh tahun, Pak, ya. Nggak pernah lagi trip lagi. Jadi kita juga punya grundek internal. Itu sistem berbeda sekali. Ini yang sedang kita tulis paten yang ke-6. Grundek internal tadi. Sehingga kita dapatkan teknologi dari Badak NGL, Buntang. Ini Pak Prabowo tahu sekali mengenai kontrol center di sana. Alhamdulillah itu aman. Dan juga merubah suatu paradigma mengenai petir, Pak. Jadi forum ini tujuan utama adalah meningkatkan keandalan sebenarnya. Andalan baik tegangan tinggi maupun kontrol center. Jadi kita perlu nanti, mungkin di bulan berikutnya kita akan khusus mengenai petir, Pak. Anak namanya EMC, elektromagnetic optability. Ini sekitar lagi. Jadi kita bisa sharing. Ini banyak teman-teman yang sudah ini. Pak Prabowo bisa mengatakan yang di Bangka Badak NGL, yang di Buntang, bagaimana? Aman sekali, Pak. Terus ini Pak Sukatno. Ini yang memasang dari Batam ke Tanjung Pinang. Di pulau, Pak. Dipasang, pakai paten saya, jadi pakai sistem lainnya. Alhamdulillah, suplai listrik dari Batam ke Tanjung Pinang, ke Bintang, aman, Pak. Jadi sudah dipakai lokasi ini. Dan ini kita akan anda kerjasama dengan PLNE, bagaimana secara masif bisa dikembangkan di PLN. Jadi kita terus berkembang maju, Pak. Dan forum YATKI ini adalah forum interaksi. Jadi kita ada via grup mengenai tadi, saya luka-luka tadi, informasi, baik di pembangkitan, semua tadi ini. Memang bulan ini kita high voltage, Pak. Bulan berikutnya power system, berikutnya peralatan. Nah, berikutnya mungkin kita bicara mengenai lightning dan EMC. yang diperlukan tadi untuk kandalan dari kontrol center. Ini demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi ini teman-teman YATKI. Nanti di Pak Eswadi ini kelihatannya nanti yang menangani YATKI Riau. Terus ada lagi Pak Surwa Yondri. YATKI Sumbar. Di Palembang ada juga Pak Akwa. Kita sama-sama sharing knowledge, Pak. Jadi bagaimana nanti kita bikin suatu skema sertifikasi, kita jabarkan menjadi suatu kurulum silapi di politeknik, secara serentak seluruh Indonesia, dari Aceh sampai katakanlah NTT Sulut, itu bisa berkembang penyiapan SCM. Jadi kunci utama bahasa kita adalah di kualitas SCM, Pak. Kalau SCM kita itu, kemudian listrik itu maju berkembang, Insya Allah, Pak, kita mampu untuk betul-betul mandiri dalam listrik. Demikian yang dari kesampaikan. Mohon membuat atur Pak Alimaster. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jokoh dan Pak Jiteng yang telah memberikan kata sambutan dan juga penganggapan sekaligus memberikan semangat baru bagi kita semua, anggota YATKI, maupun yang bukan anggota YATKI, tapi tertarik di bidang yang dikaji oleh YATKI ini. Itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita sampai sekarang pada paparan materi. Namun sebelumnya, ini tadi saya ingin menggarisbawahi kata-kata yang dari Pak Jokoh tadi. Ada sedekah ilmu untuk Indonesia maju. Ini saya kira menarik sekali. Sedekah ilmu untuk Indonesia maju. Untuk mengawali paparan ini, perkenankan saya untuk membacakan krikulum vitae pendek dari Pak Taufir. Pak Taufir di sini ini. Beliau ini lahir dengan nama Muhammad Taufir, kemudian lahir di Jember tahun 1960. Dan beliau ini merupakan lulusan S1 Matematika di Ikip Malang tahun 1994. Kemudian dilanjutkan ke S1 Teknik Elektro di Universitas Brawijaya, yaitu selesai tahun 1998. Kemudian beliau menyelesaikan S2-nya di Teknik Tegangan Tinggi di ITB tahun 2000. Itu merupakan riwayat, berikan formal Pak Muhammad Taufir ini. Kemudian pengalaman kerja beliau ini sampai sekarang ini masih menjadi dosen di Jumusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Dan bidang yang diminati dan ditekuni sampai saat ini oleh beliau adalah teknik tegangan tinggi, proteksi tegangan lebih, pentanahan dan proteksi harus lebih, medan elektromagnet, dan matematika. Sudah tentu matematika. Tetap nggak boleh hilang matematika. Dan itu bisa mendasari semuanya. Beliau juga sebagai Kepala Laboratorium Tegangan Tinggi dan Manajer Teknis Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Sentral Sain dan Rekayasa di Universitas Brawijaya. Selain kegiatan-kegiatan formal beliau di kantor, beliau juga di sini ini banyak menulis karya ilmiah. Hingga tahun 2020 ini telah menyelesaikan atau menyajikan paper-paper hasil penelitian khususnya bidang tegangan tinggi dalam seminar-seminar internasional, di luar maupun di dalam negeri, dan dimuat dalam proceeding IEEE Explorer, juga telah menulis beberapa jurnal yang terindeks komposnya, bukan main. Beberapa tahun terakhir ini fokus beliau pada beberapa penelitiannya, antara lain pada efek bombardir partikel bermuatan pada permukaan logam, kemudian pembangkitan medan tinggi dan aplikasinya, dan rekayasa isolator tegangan tinggi. Pengalaman profesional beliau, antara lain di pengujian pengujian full time curve, kemudian pengujian tegangan ketahanan isolator, rekayasa alat pemotong tegangan impuls untuk detonator, dan rekayasa pembangkitan medan tinggi seragam dengan memanfaatkan prinsip perbedaan konstantan di elektrik. Sudah bukan main. Jadi pengalaman beliau ini, pengalaman profesional beliau ini, kelihatannya nanti yang perlu kita eksplor, karena ini penting sekali buat para praktisi di lapangan. Kemudian organisasi beliau, selain beliau sebagai anggota YATKI, beliau juga anggota PII, Forte dan METI, dan sebagai anggota IEEE juga. Jadi itu kurang lebih kurikulum singkat dari narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita pada hari ini bisa belajar dari beliau, dan kita saling berdiskusi. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan buat kita semua, dan bagi yang merasa sudah senior di sini, bisa memudahkan kembali untuk mengingat kembali hal-hal yang sudah pernah dipelajari dahulu. Demikian kurang lebih yang terkait dengan masalah dengan narasumber kita. Selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Muhammad Tafir untuk memaparkan materinya. Mengapa Pak Tafir? Terima kasih Pak Ali. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada YATKI yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing materi materi dalam event YATKI Engineering Lecture tentang High-Faulted Generation, Mishmen, and Testing. Terima kasih kepada Bapak-Bapak senior, Bapak-Bapak yang dulu mewujudkan YATKI, terutama Pak Jideng, yang konsisten, saya kira, mendampingi kita yang muda-muda, sehingga kita yang muda ini menjadi lebih bersemangat. Terima kasih untuk Bapak-Bapak senior, dan juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman sejawat yang sudah seangkatan kuliah dulu di ITB. Ada banyak ini, ada Mbak Lili Patras, kemudian Jul Martin, dan sebagainya, dan teman-teman kolega lain. Materi ini saya susun sebetulnya juga mendapatkan banyak masukan dari Bapak Joko Darwanto, sehingga mungkin nanti ada beberapa slide yang berbahasa Lonto Jerman. Bahasanya seksi, tapi sulit dimengerti bagi saya. dan materi ini juga saya susun berdasarkan pengalaman saya mengajar dan pengujian yang ada di lab tegangan tinggi di teknik elektro. Baik, begitu Bapak-Bapak. Kemudian pesan juga kepada yang belum menjadi anggota IATKI agar segera menjadi anggota IATKI karena rantai daripada ini, kegiatan IATKI yang jaring lecture ini setiap Sabtu. Itu ada dan gratis nanti kalau Bapak-Bapak atau teman-teman sejawat itu menjadi anggota IATKI. Dan itu sangat bermanfaat menurut saya. Baik, kita mulai saja paparan ini yang terkait dengan High Voltage Generation Measurement and Testing dalam event IATKI Engineering lecture. Jadi ini pesan penting untuk kita semua bahwa tegangan tinggi merupakan teknik transportasi energi yang paling efektif, efisien, andal, dan ekonomis. Dan penggunaan tegangan tinggi menyalurkan daya ini bisa sampai ribuan watt dan bisa menjangkau jarak ribuan kilometer tentu harus dengan keandalan yang tinggi. Cuma ada beberapa masalah bahwa ada pembebanan tegangan kerja yang berlangsung lama, di samping itu ada pembebanan impuls dan transient. Oleh karena itu kita dituntut penguasaan fundamental tegangan tinggi agar kita bisa menciptakan sistem ketenaga listrikan yang andal. Pembangkitan pengukuran dan pengujian ini ditujukan khususnya untuk memastikan bahwa isolasi yang kita gunakan pada peralatan itu adalah sesuai atau aman. Adalah aman. Baik untuk tegangan kerja maupun tegangan lebih kontinu, impuls petir, dan surja hubung. Penguasaan teknologi pembangkitan pengukuran tegangan tinggi akan memberikan kemampuan dalam melakukan hujian tegangan tinggi secara benar sesuai dengan standar yang berlaku baik nasional maupun internasional. Jadi pemastian kekuatan isolasi peralatan tegangan tinggi akan memberikan jaminan keselamatan keamanan dan keandalan peralatan listrik tegangan tinggi. Jadi di dalam sistem tenaga listrik kita mengenal beberapa pembebanan yang pertama ini adalah pembebanan DC pembebanan DC ini hanya terkait dengan arus kondiksi yaitu J sigma E jadi disini yang berperan hanya tahanan saja kemudian ada juga pembebanan berupa tegangan AC di sini ada V low frekuensi 0,01 Hz di sini biasanya untuk pengujian tangan delta kemudian ada AC 50 Hz atau 60 Hz dengan periode 20 ms dan AC 100 120 Hz itu dengan periode ms perubahan bolak-balik dari sinusida ini masuk kategori kuasi stasioner berubah tapi tidak tepat disini sudah masuk aspek ada arus perpindahan yaitu arus kapasitif sudah ada komponen C yang berlaku disini disamping tentu saja ada komponen R kemudian yang berikutnya adalah pembebanan dari surjat hubung ini standarnya adalah tipenya 250 2500 microsecond jadi kemudian disampingnya adalah lebih cepat lagi untuk mencapai puncak yaitu impuls petir gelombang impuls petir naik dalam waktu 1,2 dan mencapai ekor atau 50% di bagian ekornya 50 microsecond jadi ini semakin kekanan pembebanannya perubahan daripada gelombangnya adalah semakin singkat kemudian yang ini adalah impuls tapi bergelombang yang terakhir itu adalah apa namanya terkait dengan perubahan di mukanya ini ordenya nano dan sekarang kalau gelombang ini merambat pada konduktor dia hanya ada di permukaan saja jadi efek kulitnya mendekati nol dan ini intinya akan merambat di medium udara dan penampakannya itu adalah dalam bentuk gelombang elektro dan magnetik jadi dengan apa namanya ini fenomenanya adalah NEM Nuklear Elektromagnetik Puls jadi sangat cepat perubahan di buka gelombangnya dan kalau mengkaji rangkaiannya mungkin satu senti konduktor itu rangkaian ekivalennya adalah sangat komplek rangkaian ekivalennya adalah sangat komplek jadi ini beberapa pembebanan tegangan tinggi yang real yang bisa terjadi kursornya bisa diganti Pak Tofil ya boleh ganti yang itu gak usah ganti gimbang suwi ya betul jadi ini metode penentuan koordinasi isolasi berdasarkan IEC 71 strip 1 jadi ini terkait dengan jenis-jenis pembebanan tadi bahwa tegangan tinggi itu dari satu sisi adalah membebani isolator peralatan di di sisi lain ada peralatan yang mendapatkan tekanan tekanan dari pembebanan tegangan tinggi tersebut maka harus dikoordinasikan bahwa kekuatan isolasi dari peralatan listrik itu harus ada di atas kekuatan di atas yang membebani jadi sehingga tetap aman kemudian ini sebetulnya terkait dengan VT curve VT curve di sini ada tegangan tembus untuk tipe yang petir tadi ini untuk surja hukum dan ini untuk yang lebih lama yaitu terkait dengan uji tegangan AC nanti akan kita jelaskan di bagian di bagian di bagian di bagian ini kita lanjutkan tentang pembangkitan tegangan tinggi di sini tadi di awal sudah dijelaskan bahwa dengan tegangan tinggi lah kita bisa menyampaikan daya yang ribuan watt dengan jarak tempoh yang jauh memang kalau untuk AC itu dibatasi memang untuk alasan kestabilan tidak lebih dari 500 kilometer tapi kalau DC itu bisa sangat panjang jadi ini daya mampu transmisi di sini kalau kita ngomong tegangan AC maka daya mampu sebuah transmisi menyalurkan daya dari sumbernya ke pusat bebannya itu merupakan fungsi kuadrat dari tegangan ini yang sangat menguntungkan sedangkan pembaginya ini adalah ipodansi surja ipodansi surja ini adalah hasil pembagian gelombang tegangan fungsi ruang dan waktu dibagi dengan arus fungsi ruang dan waktu jadi di setiap titik sama sepanjang saluran dan dinyatakan dalam omik murni misalnya di sini pedansi surja dari suatu saluran adalah 200 ohm dan kita gunakan tegangan 400 sampai 1500 volt maka daya mampu itu akan tumbuh secara kuadratik ini kelebihan daripada penggunaan tegangan tinggi kalau dinyatakan dalam apa itu kurva seperti ini kemudian kita akan masuk ke ipodansi surja dan kecepatan rampat di dalam realitas ada susunan elektroda di sini adalah waksial ini adalah piring sejajar atau plat sejajar kemudian ini silinder dan ini apa namanya seperti apa tanah dan kawat ini dua kawat dan masing-masing ini bisa dihitung kapasitansi per kilometernya atau persatuan panjangnya ini kemudian bisa dihitung juga induktansi per kilometer atau persatuan panjangnya seperti ini dan kita bisa menghitung ipodansi surjanya adalah yaitu L dibagi dengan L aksen dibagi dengan C jadi ini rumusnya dan kita akan mendapatkan rumus ini yang bisa dipakai kemudian sebagai untuk menghitung ipodansi surja kemudian di bawahnya ini ada adalah kecepatan rampat gelombang itu ngitungnya adalah seper akar L aksen C aksen dan ternyata di sini apa namanya tergantung pada mediumnya kalau antara elektroda ini udara ya udara maka kecepatan rampat ini sama dengan kecepatan cahaya jadi seperti ini V0-nya adalah epsilon 0 akar epsilon 0 mu 0 sebesar 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon sedangkan artinya udara atau vakum itu hampir sama mu 0 maupun epsilon 0 sedangkan di sini ada akar mu per epsilon di sinilah yang satuannya ohm itu ini satuan ohm itu kalau untuk udara maka di sini adalah kita namakan Z0 akar mu 0 per epsilon 0 itu kalau kita hitung mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7 sedangkan epsilon 0 itu seper 36 pi kali 10 pangkat 9 sehingga kalau dihitung ketemunya 120 pi ohm atau 377 ohm ini yang disebut dengan ibedansi karakteristik saluran udara bukan saluran udara ini udaranya jadi udara atau vakum itu mempunyai ibedansi karakteristik kalau di saluran disebut ibedansi surja nilainya adalah 377 ohm saya dulu waktu kuliah di UB di teknik listrik itu di rangkaian listrik itu sering muncul ya 377 ohm kok aneh ya ternyata sebetulnya itu adalah ibedansi karakteristik dari udara kemudian ini kalau kita terapkan yang tadi ini satu konduktor dan tanah itu ini kita panggil lagi gitu tadi karena ini isolatornya adalah udara maka ini bisa ganti kita ganti dengan 120p tadi dikali ini menjadi 60 kemudian lon 4h per d itu untuk isolasi udara tapi kalau ini bukan udara gas SF6 sudah beda lagi mu dan epsilonnya kemudian kalau ini ada tiga fasa dengan diameter ini sama sebetulnya ZL nya tapi D disini itu diwakili D ekivalen dari ini yaitu akar 34D S kuadrat sehingga kalau dibandingkan sama ya ini rumusnya sama hanya saja disini D kecil dan disini adalah D besar kemudian ipodansi ini kasus atau contoh dengan D 8 mili tinggi 10 maka ipodansi surja dari saluran yang ini itu adalah 510 ohm sedangkan yang di kanan itu 260 ohm gitu ya kemudian ada ini kalau kita menggunakan apa itu C aksen dan L aksen tadi untuk saluran udara dan saluran kabel kalau kita bandingkan itu bahwa saluran udara itu 500 ohm dan saluran kabel adalah 50 ohm sehingga terkait dengan fenomena perambatan gelombang kalau ada petir dengan arus 10 kilo ampere maka tegangan yang muncul itu sama dengan gelombang arusnya dikalikan dengan impedansi surjanya ini gitu dari ini kalau dihitung apa namanya kecepatan rambatnya jadi kecepatan rambat gelombang di udara itu sama dengan kecepatan cahaya tadi tapi di dalam kabel itu kecepatannya adalah menurun menurun karena faktor U dan epsilon berbeda apa artinya bahwa gelombang itu akan membebani kabel itu lebih lama ketimbang apa namanya yang merambat di saluran darah baik disini yang tadi pembebanan tegangan tinggi bolak-balik sudah kita jelaskan tadi kemudian pembangkitan tegangan tinggi AC pembangkitan tegangan tinggi AC ini kalau kita berbicara sumber awal dari pembangkitan tenaga listrik itu adalah generator tetapi disini kemudian untuk pembangkitan tegangan tingginya itu adalah tugasnya transformator oleh karena itu saya tidak membahas terkait dengan generatornya tetapi terkait dengan pembangkitan tegangan tingginya dan disini ada tiga transformator transformator uji disini yang digunakan untuk alatnya digunakan untuk pengujian sedangkan trafo daya yang ada di gardu indok atau gardu tiang kemudian ada trafo instrumen jadi masing-masing punya problem sendiri-sendiri ini punya problem tekanan medan tinggi sedangkan karena dayanya kecil sedangkan untuk yang nomor dua problemnya adalah pemanasan karena ini memang dayanya yang sangat besar sedangkan di transformator instrumen CT dan PT itu problemnya adalah akurasi kita nanti fokus ke pembangkitan tegangan tinggi di transformator uji jadi trafo uji ini adalah gambar salah satu yang ada di lab tegangan tinggi di UB kita kita punya dua ini yang belakangan hadir yang sebelumnya adalah MBB jadi hampir sama dan ini bisa disusun secara kaskade dan kalau data teknisnya trafo ini punya tiga belitan belitan eksitasi itu dipecah menjadi dua kemudian belitan tegangan tinggi dan belitan kopling kemudian arusnya juga di sisi eksitasinya 11 2x11 dan di koplingnya 15,2 ampere dan di sisi tegangan tingginya kecil kali yaitu 50 mili ampere kontinus jadi 5 KVA tetapi kalau misalnya dibebani sampai 10 KVA hanya boleh selama 60 menit kemudian trafo uji itu mungkin berbeda dengan trafo daya tadi yang perlu diperhatikan adalah impedansi voltage-nya jadi ini sebetulnya tegangan hubung singkat dari trafo uji dan menyatakan kejujuran daripada trafo uji terkut jadi misalnya ini kalau sisi primernya 220 maka sisi sekundernya kan dari data ini 100 KV tidak demikian karena efek ferranti ada efek kapasitor yang ada di dalam belitan maka trafo ini real akan membangkitkan sekitar 104 KV jadi ada rumusnya nanti 104 KV dan ini trafo yang bagus jadi artinya kita bisa membayangkan kalau impedansi voltage-nya ini 20% maka ketika ini 220 maka tegangan di sisi sekendernya itu 125 KV nah ini cilakanya kalau misalnya K-Lab-nya tidak mengetahui tentang impedansi voltage maka kalau ada user masuk ke lab menguji ketahanan 100 KV selama 5 menit atau 1 menit kemudian dimasukkan tegangan 220 dia pikir yang di sini adalah 100 KV padahal yang realnya adalah 125 KV dan isolasi yang diuji ternyata gagal kemudian dibuat laporan bahwa hasil ujinya gagal padahal tegangan yang diberikan tadi bukan 100 KV tapi 125 KV jadi itu karena ketidaktahuan tentang impedansi voltage ini kemudian kalau di sisi kiri itu ada gambar ada gambar sebuah lab uji ini ada trafo di sini ada orang di sini ada trafo yang persis seperti ini cuman tegangannya kalau saya prediksi ini 250 KV sehingga di sini kalau di kaskade 4 itu ada ini 1 mega MV AC di dua trafo ini ada paralel dua trafo karena nanti bisa kita analisis bahwa pembebanan arus terbesar itu adalah kalau tidak ada ini maka pembebanan arus terbesar ada pada trafo terbawah kemudian pembebanan berikutnya yang sedikit lebih kecil ini dan seterusnya kalau misalnya ada 4 kita katakan pembebanan trafo itu 4P maka di sini akan dibebani eksitasinya ada 4P kemudian di sini berkurang 1P dan seterusnya jadi supaya efek pemanasannya tidak mempengaruhi energi trafo maka di sini ada dua trafo yang di paralel setiap lab uji itu selalu ada selabola selalu ada selabola kalau ini kita bandingkan dengan orang Dalilondo ini mungkin ini 2 meteran ini ya sekitar 2 meteran maka memang lab ini itu ada rumus bahwa tegangan AC maksimum yang dibangkitkan itu bisa dihitung dari diameter bola ini jadi kalau bola ini diameternya 2 meter berarti sama saja kalau dijadikan mili itu intinya kalau dijadikan mili itu akan sama dengan dimensi berapa ya kalau 1 meter 100 cm 2000 2000 mili 2000 mili berarti dalam kv ini 2000 kv berarti ini 1 mega jadi lab ini adalah lab untuk membangkitkan tegangan AC sampai 1 mega dan adanya apa itu apa ini selah bola ini jadi kalau kita masuk ke sebuah lab tegangan tinggi melihat selah bolanya kita sudah bisa memastikan lab ini bisa membangkitkan tegangan AC sampai sekian itu hanya dari selah bolanya saja dan selah bola ini di lab tegangan tinggi di samping digunakan untuk pengukuran tegangan tinggi AC nilai buncaknya juga untuk aspek abcek yang lain yaitu pemotong tegangan nantinya sebagai saklar bisa sebagai kapasitor juga bisa yang bisa divariasi dengan menaik turunkan salah satu bolanya ini yang paling penting bahwa di lab uji itu ada dua parameter untuk tegangan AC nya yaitu tegangan puncak ini biasanya ada alat ukurnya DSM tegangan efektifnya yaitu VRMS diukur dengan alat yang namanya DSM jadi di DSM nya itu ada VP ada VRMS ada VP per akar dua gitu nah problemnya adalah sumber dari PLN itu tidak semulus sinus wida tapi pasti ada cacatnya sehingga parameter satu dan dua itu bisa dibandingkan karena VP per akar dua hanya sama dengan VRMS apabila sinusnya murni tapi kalau sumbernya tidak murni ini tidak akan terjadi tapi kalau itu pun terjadi selisih boleh tapi tidak boleh lebih dari 5% jadi VP VP diukur kemudian atau VRMS ini ya dari hasil pengukuran VP dibagi ini dibagi VRMS hasil pengukuran dikurangi satu itu tidak boleh lebih dari 5% dimana VRMS itu bisa dihitung dengan ini hanya dari rumus ini saja bahwa ini berlaku secara teokritis ini konstruktif dan diagram trafo uji bahwa trafo uji tadi adalah trafo tiga belitan jadi ada belitan eksitasi primer kemudian belitan tegangan tinggi dan belitan kopling nah untuk satu trafo uji kalau misalnya ini diberi tegangan ini dimanfaatkan ini tidak berfungsi sebetulnya karena belitan kopling itu hanya berfungsi kalau kaskade dua tingkat tiga tingkat dan seterusnya tapi trafo yang paling atas belitan kopling nya dia tidak termanfaatkan jadi kontruksinya seperti ini ada dua tipe tipe tangki dan tipe sel jadi ini apa namanya metal kalau konstruksi dalamnya hampir sama kemudian ini output nya nah ini yang dimilik kita tadi tipe sel yaitu ini ground ini top elektriknya kemudian ini apa isolator ya isolator nah jadi kalau kita mengkaskade trafo uji ini satu trafo uji ada trafo paling bawah trafo paling atas trafo di atasnya dan ini yang paling atas jadi belitan koplingnya tidak dinambahkan karena memang tidak berperan nah di sini bisa kita lihat bahwa belitan kopling itu ada pada potensial tinggi ya karena ini dihubungkan antara u kalau misalnya ini tadi 220 maka ini adalah 100 kv ini dihubungkan berarti kopling dan eksitasi di trafo pertama dan trafo kedua itu ada di potensial tinggi kalau ini 100 kv maka di sini adalah 100 kv ditambah 220 dan seterusnya dan ini pembagian dayanya kalau untuk menggampangkan di sini kalau ada tiga kaskade di sini kita buat 3p 3p 1p diberikan ke belitan tegangan tinggi dan didistribusikan ke kopling 2p diberikan lagi ke eksitasi di sini didistribusikan ke belitan tegangan tinggi p ini p dan diberikan ke belitan eksitasi p jadi sudah lengkap ini jadi p p p jadi 3p dan ini bisa membangkitkan 3u ya ini kaskade dari trafudi yang di awal tadi sudah disampaikan kemudian rangkaian ekivalen dan diagram fasor tadi bahwa di sini sekender eh primer di sini sekender tadi dikatakan bahwa di belitan tegangan tinggi itu ada komponen kapasitif ada kapasitor yang terstribusi dalam belitan kalau ini kapasitor beban tapi antara kapasitor ini kalau diwujudkan di sini itu paralel dengan ini bisa disatukan sehingga beban dari sebuah trafo uji itu adalah isolator ya kapasitor dan tegangan di sini ya tegangan di sini dengan tegangan 100 kv itu kalau ini 220 ini dipikir kita 100 tidak ini bisa 100 lebih gitu ya karena ada beban yang bersifat kapasitif ini rangkaiannya kalau kita lihat di u2 ini kalau u1 u1 aksen itu adalah tegangan sisi primer yang direferensikan ke sisi sekender ngitungnya adalah sebetulnya ini ya 100 kv tadi ya bahwa ini dihitung n h dibagi n e dikalikan 220 itu tidak lain 100 kv sedangkan yang ini itu sudah ada pengaruh impedance voltage tadi kalau 4% ini kira-kira 104 104 kv sedangkan ini persis 100 kv karena ini dihitung dari rasio belitan karena tegangan primer direferensikan ke tegangan sisi tinggi kemudian ini adalah reaktansinya trafo sendiri reaktansinya trafo sendiri kalau misalnya R-nya dimasukkan kalau di sini kadangkala kadangkala beban beban yang di sini itu membutuhkan var yang tinggi membutuhkan var yang tinggi sehingga diperlukan komponen L yang bisa divariasi untuk menyatu mencatu var yang di sini contohnya adalah pengujian kabel yang relatif panjang di lapangan maka dia butuh var tinggi nah ini dikompensasi melalui komponen ini dan ini diagram fasornya apa namanya antara I U dan U C digambarkan seperti ini beban trafo uji bahwa led tegangan tinggi itu pada dasarnya bebannya adalah beban kapasitif karena yang diuji adalah isolator jadi ini beberapa simple push atau suspension insulator ini beberapa puluh pico farad ada basing itu antara 100 sampai 1000 pico farad ada PT 200 sampai 500 ada power transformer yang lebih kecil dari 1000 kVA itu sekitar 1000 pico farad yang lebih besar dari 1000 itu 1000 sampai 10 ribu jadi ini besar kemudian untuk power cable HV oil paper impregnated itu sekian nah ini per meter jadi kalau misalnya 10 meter ya ini dikalikan 10 kemudian gaseous insulated itu juga per meter kemudian ada isolasi gas FF6 itu antara 1000 sampai 10 ribu pico farad jadi ini beban ini adalah beban dari trafo uji tadi kalau misalnya ada user masuk ke lab kita tidak tahu bahwa trafo kita tadi itu papasitasnya 5 kVA hanya 5 kVA maka kita harus menghitung beban ini butuh kVA berapa kalau melampaui ya tidak bisa dilakukan pengujian karena beresiko oleh karena itu disini juga saya sampaikan antara kapasitas versus beban beban yang dimaksud kapasitor tadi bahwa PS P sumber dalam kVA tadi 5 kVA kemudian PB ini P beban dalam kVA tadi macam-macam kemudian PB itu bisa dihitung dengan rungus ini K ini faktor keamanan tidak boleh lebih kecil satu kemudian ini tegangan nominal yang tegangan pengujian omega dan ini bebannya ini ada ilustrasi contoh ini pengujian kabel kita gunakan faktor keamanan 1,5 kita pakai CB per meternya itu 250 gigometer panjangnya 10 maka CB itu 2.500 pico farad tegangan nominal uji 70 kVA frekuensi 50 Hz maka kalau dihitung dengan rumus ini muncullah kapasitor uji kita terbatas 5 kVA setelah data ini kita masukkan ke sini kita mendapatkan 5,8 kVA maka ini lab tidak tidak mampu untuk melakukan pengujian nah supaya mampu maka bisa menggunakan L kompensator tadi L kompensator untuk menambah ini kapasitas kVA nya nah kinerja trafo uji tadi bahwa trafo kita itu ada komponen CI ini ada di dalam belitan sini kita keluarkan kemudian ada beban CB tadi kemudian ini kita gabung menjadi bentuk 1C karena paralel dan tegangannya adalah U2 kemudian arus beban ini jadi disini beban kapasitif I leading daripada U2 sehingga kalau ini divasorkan I nya leading 90 derajat dari U2 nya gitu ya kalau kita analisis diagram fasornya maka U2 U1 arsen itu adalah U2 tambah ini tambah ini tambah RK ya kemudian tambah jatuh tegangan pada LK dan ini adalah sehingga kita bisa cuman IRK ini biasanya kecil dalam analisis dan dianggap tidak berpengaruh sehingga kalau ini kita nolkan maka ini akan berimpit ke sini dan U arsen akan berimpit dengan ini gitu ya sehingga disini kita buat analisis bahwa I I disini adalah U2 dibagi XC ya bentuknya ini kemudian I arsen dari fasor tadi adalah U2 ditambah I tambah ini kemudian RK nya dihilangkan kemudian I ini dimasukkan kemudian tinggal I kali J omega LK kemudian disini menjadi minus ini dan U2 bisa dikeluarkan kita mendapatkan U2 sama dengan U1 arsen dibagi 1 min omega kuadrat LKC apa ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini itu 100 KV jadi tegangan primer yang direferensikan ke tegangan sekunder jadi ini dihitung menggunakan rasio belitan NH dibagi NE dikali 220 itu nanti jatuhnya 100 KV dan ini adalah tegangan real di sisi sekunder kalau obbedansi voltage-nya tadi 4% maka ini adalah 104 sekitar gitu dan ini omega L omega kwadrat LKC kita sebut sebagai tegangan hubung singkat yang nilainya ini adalah dalam prosen dari ini kita bantu dari sini bahwa ikres ikres ini adalah reaktansi hubung singkat apabila di sini tidak ada C tapi kita hubung singkat maka tegangan di sini sebetulnya hanya dapat dihitung dari sini tegangannya hanya tegangan dari di dalamnya sendiri yaitu omega LK kalau LK-nya dihilangkan kemudian UK prosen UK prosen itu adalah ekres jadi IN dikali ekres itu adalah tegangan di sini dibagi tegangan nominal di sisi tegangan tingginya kemudian kalau kita masukkan ekres ini adalah omega LK IN per UN itu bisa dimasukkan dari sini jadi IN I dibagi U itu adalah ambil besarnya itu adalah omega C sehingga kita dapatkan UK persen itu adalah ini dan kita masukkan ke sini nilai ini jadi UK dan U aksen 100 KV dengan UK 4% maka U 2 real yang di secondary trafo itu 104 KV jadi ini tidak terlalu besar tapi kalau UK makanya ini 20% maka ini menjadi 125 KV jadi itu kalau tidak diketahui sangat berisiko kalau ada user masuk mengujikan tegangan ketahanan 100 KV selama 1 menit gagal gitu ya pengujian hubung singkat trafo uji karena kita punya 3 belitan sebetulnya untuk menghitung ekres itu kita butuh menentukan XE XH dan XK dari trafo kita ya ini berlaku untuk semua trafo sebetulnya kita karena bahas trafo uji maka kita aranya ke sini teknik pengujiannya sama hanya saja memang hati-hati itu ya hati-hatinya bahwa ketika XE ini direferensikan ke sisi tegangan tinggi XE jadi XE itu adalah A kuadrat XE dimana A itu adalah NH dibagi NE sama dengan NH dibagi NK sehingga di sini apa namanya dinaikkan hati-hati di sini karena belitan tegangan tinggi ini rentan diameternya sangat kecil dan arus tadi arus nominalnya itu adalah 50 mA oleh karena itu kita harus menaikkan ini sampai ini 50 mA untuk mencapai persis tidak mungkin atau sulit kita dekati misalnya 49 atau 48 tidak masalah setelah itu ini dicatat ini dicatat maka kita bisa membuat persamaan kita dapatkan persamaan satu ini ini XH di shot dikasih ampere meter kemudian XC dikasih tegangan dan ini terbuka yang kedua dibalik saja posisi XE dan SK sama diperoleh persamaan kedua dan yang ketiga itu antara XE dan SK tidak perlu aksen karena ini sama-sama tegangan rendahnya kemudian didapatkan persamaan tiga dari persamaan ini karena UE IK itu sudah diketahui maka dengan eliminasi atau substitusi XE XK dan XH bisa ditemukan dan kita bisa menghitung X reaktansi hubung singkat dari trafo yang kita sebut dengan X-RES nah perhitungannya menggunakan rumus ini kalau satu tingkat berarti di sini V-nya 1 N-nya 1 kita terapkan di sini kalau tiga tingkat berarti V1 sampai N3 yang perlu diketahui bahwa X kopling 0 itu tidak ada realitasnya fisiknya tidak ada sehingga adalah 0 jadi X aksen berhubungan dengan X itu adalah A kuadrat dengan A sekian ini kaskat waktu kita sekarang jam 10 30 sekarang waktunya jam 10 30 jadi silahkan menyesuaikan Pak Dovir dipercepat ya ini kaskade satu tingkat kaskade tiga tingkat ini hasilnya kemudian DC pembangkitan DC ini tadi DC pembebanannya aplikasi HPDC banyak industri di presidator di alat rongsen penyaluran daya listrik kapasitas sebesar dan pengujian isolasi sebagai sumber tegangan impuls ini bahan semikonduktor ada selenium germanium dan silikon yang biasa dipakai di tegangan tinggi kemudian rangkaian pembangkitan ada setengah gelombang gelombang penuh villat grenaster simperman siwitka van de graf jadi ini yang paling penting disini bahwa kalau tadi kapasitor disini menjadi air karena memang DC itu yang nampak hanya konduktifitasnya saja jadi menjadi air kemudian yang tanpa kapasitor perata ini dengan kapasitor perata dan yang perlu diperhatikan adalah tegangan baliknya ini bahwa disini ada dua dioda karena tegangan balik kalau ini 100 kv nilai bunyanya 140 tegangan balik disini itu bisa mencapai dua kali dari 140 makanya satu ini mampu menahan dengan balik 140 sehingga dibuatlah dua kemudian parameter HVDC disini ada tegangan rata-rata yang ini kemudian faktor ripple ini faktor ripple nya kemudian faktor ripple didefinisikan ini kemudian ini V-large V-large ini tegangan awalnya ini kemudian tegangan disini itu adalah tegangan kapasitor tegangan trafo ditambah tegangan kapasitor disini jadi UT ini bergelombang jadi menjadi seperti ini nah ini kalau ini R terbuka maka ini sinus tapi kalau ada beban dia akan ada patahan disini kemudian grenacher itu V-large kemudian disarahkan sehingga ini hampir dua kali hampir dua kali kalau yang tadi itu bergelombang DC tapi masih ada gelombang tapi disini DC-nya relatif rata itu untuk grenacher jadi output daripada filat disarahkan itu menjadi ini kemudian ini juga rangkaian untuk membangkitkan tegangan tinggi DC nah ini perjalanan gelombangnya tidak langsung DC begitu jadi di dua ini yang disini terus datar kemudian yang dibawa itu untuk periode berikutnya itu ini ya antara ini itu adalah dua kali puncak ini ya kemudian ini grenacher tadi sudah kita jelaskan ini kaskade grenacher jadi grenacher itu pelipat dua jadi menjadi dua kali apa penyaran setengah gelombang kalau ini Zimmerman Witka ini itu adalah tegangan kapasitif ditambah gelombang tegangan bergelombang trafo kapasitif jadi penambahnya adalah dua kali puncak ya ini ini dua kali puncak ditambah gelombang pada trafo yang sinisida jadi ini DC tapi bergelombang kemudian ini apa diagram rangkaian sama di sini berarti yang disarakan ini empat ya di sini tegangannya adalah empat kali puncak kemudian ini generator van de graaf ya ini sebetulnya apa kalau mau dibuat sendiri juga bisa jadi butuhnya itu prinsipnya di sini prinsipnya di sini jadi tadinya ini tidak ada tegangan tapi setelah ada pita yang mengandung muatan dijalankan dan menyentuh ini maka ini ada tegangan karena ada tegangan maka ada medan listrik karena ada medan listrik akan melawan pergerakan daripada ini sampai terjadinya kondisi seimbang ya jadi itu prinsipnya bahwa di sini ada jarum piring ini pembangkit apa muatan positif di sini dibawa ke sini ditangkap oleh ini ditaruh ini ini apa namanya isolatornya nah ini DC-nya bener-bener DC statik ya impals jadi ini bentuk impalsnya tadi sudah dijelaskan ada switching apa petir kemudian ada impuls bergelombang dan ini adalah NEM di sini prinsip pembangkitan tegangan tinggi impuls itu butuh sumber DC ya muatan di sini kemudian dilepas oleh saklar berbentuk selapola ini pembangkit tegangan impulsnya kemudian ini bebannya ini teknik membangkitkan menggunakan CR dan LR kalau CR ini diisi kemudian dilepas pada saat T0 tapi kalau LR tadinya sudah ada arus kemudian ini justru di open pada saat T0 bentuk gelombangnya sama ini ada osilasi ada osilasi ada CL selalu ada kalau ini dimasukkan akan ada osilasi karena ada L dan C dan akan teredam karena adanya R dan RS di sini pembangkit tegangan tinggi impuls dengan penyimpanan energi kapasitif dan induktif tapi di sini pasitif jadi di sini ada dua rangkaian A bedanya dengan B yang satu RE-nya sebelum RD yang ini setelah RD yang biasa kita pakai itu yang RB karena tegangan impuls yang dibangkitkan di sini lebih tinggi ketimbang yang ada di A persamaan tegangan impulsnya adalah persamaan double eksponensial secara grafik kemudian T1 T2 bisa dihitung dan energinya yang disimpan yang dibangkitkan adalah ini ini ada dua gelombang impuls ini petir 1,250 Hz dan ini adalah surja hubung 250 2500 microsecond ini sama cara menghitung kalau ini T crash berarti ini terkait dengan surja hubung ini adalah Td 90% dari puncak ini parameter dari surja hubung ini macam-macam gelombang impuls ini persegi ini taji dan ini double eksponensial yang di bawah ini adalah di lab saya menggunakan selap bola kita potong di punggung maka bentuknya akan hampir sama dengan yang A dan kalau kita potong di dahi maka bentuknya sama dengan taji karena gelombang-gelombang ini juga dibutuhkan untuk pengujian isolasi ini rangkaian Greenacher eh rangkaian mark tiga tingkat menurut rangkaian B jadi sama saja tiga tingkat ini komponen ini bisa kita bawa ke komponen satu tingkat dengan penuh hitung ini kemudian kita terapkan yang satu tingkat kemudian kita hitung persamaan gelombangnya pengukuran tegangan tinggi AC itu tadi pertama adalah menggunakan selap bola jadi selap bola ini tegangan tembus nilai puncak tegangan tembus itu fungsi daripada S jarak selah D temperatur dan tekanan tapi kalau kita menguji pada saat tertentu T dan B tertentu maka tinggal fungsi S dan D kemudian pengukuran dengan selah bola itu membutuhkan data UD 0 yaitu sudah ada tabelnya yang di apa diuji berdasarkan kondisi kerapatan udara T20 B 1013 milibar nah kalau kita menguji di lab ada kondisi yang lain maka harus dikoreksi dengan kerapatan udara pada kondisi saat itu dengan koreksi ini dan rumusnya adalah UD saat sekarang dikali koreksi dikalikan UD yang diperoleh dari tabel ini tabelnya jarak selah satu misalnya menggunakan selah bola lima maka UD 0 nya adalah 32 kalau menggunakan secara jelas 10 UD nya adalah 31,7 dan seterusnya ini tinggal nerapkan saja ada kelemahan pada selah bola bahwa pengukuran itu harus dilakukan dalam kondisi hubung singkat atau tembus error nya lumayan kecil plus minus 3% dan banyak fungsinya pembatas tegangan saklar beruncing pulsa tadi kapasitor tegangan tinggi dengan variable di sini kalau tadi ada bola yang 2 meter tadi itu maksimum hanya bisa mengukur sampai 1 megavolt sehingga kalau kita punya diameter bola 10 maka hanya maksimum boleh untuk mengukur 100 kv jadi diameter minimum dari selah bola itu merupakan ukuran daripada tegangan remes yang kita ukur makanya kalau kita mengukur 150 kv tidak bisa menggunakan ini maka harus menggunakan yang di atasnya diameternya ini dengan foto sku simple sekali ini kapasitor ini bisa menggunakan selah bola dan ini adalah dioda biasa ini kumparan putar jadi kita yang kita ukur ini nanti kita hitung bahwa U puncaknya adalah I yang kita ukur I rata-ratanya ini dibagi 2bf jadi masih tergantung pada frekuensi kemudian kelebihannya lebih akurat dari selah bola pengukuran dilakukan secara kontinu tapi punya kelemahan memerlukan pengamatan kurva arus dan tegangan untuk memastikan bahwa tidak terdapat buncak yang lebih dari satu dalam setengah periode ini pengukuran dengan pembagi kapasitif pembagi kapasitifnya ini tapi disini ada lengan tahanan karena diperlukan untuk apa namanya pengukuran di sisi tegangan rendah ini masih di apa searahkan jadi yang diukur itu nilai rata-ratanya disini boleh ini nanti ya U nah ini paling teliti dan DSM kita itu menggunakan prinsip ini ini ada kesalahan pemuatan bisa kita hutung ada kesalahan apa ada faktor kesalahan kemudian faktor kesalahannya itu tadi ada kesalahan pembagi karena pembaginya mestinya hanya C1 dan C2 disini ada lengan R2 sehingga ada kesalahan pembagi dan bisa dihitung seperti ini gitu ya kemudian kalau ini mengukur nilai efektif jadi menggunakan R umik tinggi jadi bisa diukur arus pengguna 6 meter maka tegangannya tinggal mengalihkan atau menggunakan R divider umik tinggi tapi yang perlu diperhatikan bahwa arus yang mengalir itu tidak boleh mempengaruhi terlalu besar pada error error pengukuran DC pengukuran DC sama DC menggunakan R divider menggunakan R divider umik tinggi kemudian kalau ini R2 ada berarti kita menggunakan V tapi kalau R2 dilepas kita menggunakan R1 dan ampermeter ini mengukur tegangan dan medan DC menggunakan prinsip generator jadi kalau dilihat disini sangat sederhana kita bisa buat bahwa ada sumber tegangan disini yang menghasilkan medan kalau jaraknya jauh dari sumber tegangannya maka medannya akan rata seperti ini ini penapis untuk membuang medan yang tidak seragam dan kalau ini di apa konstan muatan yang terjebak disini bisa dihitung menggunakan integral DDA kerapatan muatan kali DA atau Epsilon E DA nah padahal arus itu ada kalau muatannya berubah nah kalau berubah mana yang dirubah E-nya tidak mungkin karena ini sudah dari sumbernya berarti dari luasan ini bagaimana merubahnya yang akal-akalan diputer bisa dikasih bukaan gitu jadi ini ada bukaan setengah lingkaran satu terbuka satu tertutup sehingga ketika yang berputar ini yang apa menutup semua maka muatan itu tidak akan apa namanya kalau ini yang berputar berada persis di atasnya ini adalah konduktor ini maka tidak ada yang tertangkap di sini dan kalau ini semuanya di sini akan tertangkap maksimum sehingga bentuk gelombang muatannya seperti ini karena perputaran tadi dan kalau ini diturunkan DG per DT menjadi bentuk gelombang arusnya seperti ini kemudian ini rangkaian ukur tegangan kapasitif atau tegangan cacat dan ripple prinsipnya simple bahwa sebuah penyarah setengah gelombang itu masih punya cacat dan kita bisa menangkap ini menggunakan metode rangkaian ini yang kita U2 di sini kalau di osiloskop akan hadir ini saja tapi ini digeser pada sumbu T ini jadi yang komponen U rata-rata ini itu akan ditapes oleh kapasitor dan yang dilalukan itu hanya yang bergelombang ini saja sehingga U2 itu adalah U ya ini U ini dikurangi U rata-rata sehingga nanti kalau di osiloskop yang terlihat ini tapi ada di sumbu T jadi perilaku transgen pembagi tegangan untuk impuls itu adalah ini jadi di sini ada dua perilaku transgen di sini ada pembagi kapasitif bisa pembagi resistif ini lengan tegangan rendah ada koaksial kemudian ini adalah bisa ini perilakunya respon bahwa sebuah pembagi itu bisa miliki dua respon dan ini bisa kita ukur kalau kita injeksikan di sini itu tegangan langkah ya dan responnya itu bentuknya ini yang kita injeksikan ini responnya itu ini maka pada pembagi itu black box isinya rangkaian seperti ini yaitu R dan C tapi kalau respon disuntikkan tegangan langkah ini sudah kita standarkan kemudian bentuknya ini maka di sini pasti ada L dan C karena ini teredam selalu ada R begitu nah ini sama tapi masukannya adalah bentuk taji segitiga nah ini responnya yang RC sedangkan ini respon yang RLC tadi ini standar untuk jadi kalau kita membuat suatu pembagi kemudian kita tes time responnya itu untuk gelombang ini kemudian lebih besar ini maka itu sudah tidak cocok untuk dijadikan sebagai pengukuran jadi harus memenuhi ini time rest ini tadi T nya ini itu harus kurang atau sama dengan ini itu untuk impuls ini kalau untuk surja hubung untuk baji itu ini kemudian ini dari sini ini R ini kita bagi dua kemudian ini kapasitansi stri stri kapasitansi bocor sehingga rangkaian di sini sampai di U2 di sini itu adalah seperti ini dan apa namanya di sini ada Z di sini koaksial ada Z kalau tidak ada Z maka yang terekam di sini selalu dua kali daripada gelombang di sini jadi misalnya ini 100 volt karena sudah diturunkan maka kalau tidak ada Z ini akan menjadi 200 maka di sini adalah matching komponen untuk saluran ini sehingga tidak ada pantulan lagi ketika gelombang di sini tidak ada pantulan yang sama sedangkan yang untuk kapasitif divider Z bisa ditaruh di sini kalau tadi di sini high voltage testing di sini tentang rugi-rugi di elektrik ini penting untuk diketahui karena kenyataannya di lapangan inilah yang membuat kerusakan pada isolasi bahwa ini sumber panas yang bisa ditimbulkan di dalam isolasi bahwa diukur menggunakan tangan delta yang merupakan rasio arus resistif atau arus aktif dengan arus reaktif jadi ini watt nanti ini adalah var dan dari persamaan ini kita buat daya hilang dari dielektrik itu adalah U kuadratur R atau kalau dari kita masukkan ini ke sini maka ini ini sama saya kira kemudian ini representasi sebuah dielektrik sementara ini kita akan menganggapnya C saja tetapi komplek jadi ada rugi konduksi ada rugi karena partial discharge ada rugi karena polarisasi tetapi dari sini kemudian dibuat ekivalen yang lebih sederhana yang terdiri dari RP dan CP paralel model paralelnya ini adalah model serinya dan di dalam pengujian tidak merusak itu kita ingin mendapatkan konduktivitas dari material kemudian tangan delta dan epsilonnya dan masing-masing ini rugi-rugi tadi ada tiga sebetulnya karena konduksi polarisasi dan karena partial discharge atau ionisasi dan pedielektrik itu kumulasi dari ketiga rugi-rugi tadi ini tadi sudah dijelaskan ini adalah representasi rangkaian paralelnya ini adalah serinya dan pedielektrik ini kemudian yang digunakan untuk mikrowave dengan tegangan tertentu dengan frekuensinya kita tinggikan ini untuk mengukur konduktivitas sangat simple ini karena kita berikan UDC mungkin hanya 7KV gitu kemudian kita ukur arus DC nya ketemu R ini ini luasan yang benar-benar menangkap medan homogen ini tapis untuk menghilangkan ketidakseragaman kita dapatkan R kemudian sigma nya kita hitung ini AS itu luas yang di bawah ini ini keseimbangan termal jadi dari sini bahwa ada bahwa tadi pedielektrik itu akan memberikan pemanasan pada dielektrik tetapi lingkungan di luar bisa melakukan pembuangan ini apa namanya kurvenya nah kalau misalnya terpotong di sini maka di sini terjadi keseimbangan antara panas yang dibangkitkan dan panas yang dibuang tetapi kalau U nya itu dinaikkan dari UK maka kurve ini sudah dibawah semuanya dalam kurve ini sehingga di sini sudah tidak stabil pemanasan bisa berlangsung terus dan terjadilah breakdown thermal thermal breakdown ini sama tangan delta untuk beberapa isolator kemudian ini online monitoring pada basing kemudian ini beberapa nilai tangan delta dan epsilon R dari beberapa isolator kemudian ini sharing bridge sharing bridge ini untuk mengukur tangan delta dan kapasitor dari kapasitor ketemu maka epsilon R dari spesimen ini bisa kita tentukan jadi ini menggunakan persamaan ini maka ketemulah CX ketemu dan tangan delta nya juga bisa ditemukan ini beberapa faktor kuriki pertama kemudian ini ada pengujian VLF hipotese pada kabel distribusi yang di on-site ini seperti ini ada apa kontrol VLF nya kemudian VLF nya sendiri kemudian ini adalah apa ini alat ukurnya kemudian yang diuji kemudian analisis plus angel analyzer nya di sini jadi kenapa pakai very low frekuensi di sini bahkan frekuensinya ada yang 0,1 sampai ada yang 0,2 ada yang 0,01 di sini untuk mengatasi kebutuhan VAR yang besar jadi komponen yang di lapangan akhirnya menjadi lebih kecil dan tidak berat untuk dibawa untuk on-site test ini salah satu ada dua kabel tiga fasa yang fasa B ini terdegradasi pada tegangan di atas 10 sudah ini maka harus dihentikan di sini ini masih stabil jadi batasnya itu adalah 10 pangkat minus 3 di sini antara kabel baru dan kabel yang sudah berumur ternyata beda naik tangan deltanya kemudian ini distribusi rantai isolator bahwa kita bisa menguji di lab bahwa kapasitansi yang ada di susunan rantai isolator itu bisa ada CE bisa C isolator sendiri dan ada CH yang melalui udara ke titik yang bertegangan dan distribusinya itu bisa ini jadi ada ini untuk apa ini CE lebih besar CH sedangkan yang ini itu adalah CE lebih kecil CH sedangkan yang simetris itu adalah CE sama dengan CH sedangkan ini CE sama dengan CH sama dengan 0 ini kayaknya tidak mungkin kemudian ini cara mengujinya sangat sederhana menggunakan selapola kecil terminal ini dinaikkan tegangan AC-nya sampai tembus tembusnya dicatat sebagai U5 jadi U5 itu adalah U tembus pada selapola yang kita pakai sebagai tegangan 100% kemudian dipindahkan terminal A ke 4 titik 4 ini dan dinaikkan lagi sampai tembus sehingga U4 ini sekarang sama dengan U selapola jadi U4 sama dengan U selapola dan U5 U5 itu di sini adalah U selapola ditambah tegangan di sini yaitu delta U4 di sini maka U4 prosennya tinggal membaginya dan seterusnya itu ya nanti akan dipulit distribusi yang seperti tadi ini distribusinya nah kalau dari hasil penelitian dari hasil pengujian ini yang paling berat menerima beban tegangan itu adalah di isolator kelima sekian persen gak tahu ini berapa persen dan yang paling rendah mendapatkan beban ini makanya ini juga perlu dipikirkan bahwa di isolator terbawah itu mestinya isolatornya beda isolatornya harus lebih lebar atau punya kekuatan yang lebih tapi harus diketahui dulu distribusinya ini pengujian parsial disat disini komponen normal lapisan dielektrik maksudnya komponen normal itu adalah E yang normal itu tidak kontinu jadi E1 dengan E2 itu gak akan sama dikaitkan dengan epsilon nya tapi D nya apa kerapatan flux nya sama D1 dan D2 sama jadi dasarnya dari sini kita peroleh ini kemudian ini parsial disat dalam internal parsial disat komponen apa rangkaian ekivalenya seperti ini dan penampakan di osiloskop itu adalah apa namanya parsial disat nya terbaca di nolnya tegangan sumber sedangkan yang eksternal itu terbaca di puncak sumber parsial disat saya kira sudah tahu semua tapi yang jelas ada triing triing itu pemohonannya ada di dalam di dalam material tetapi kalau tracking sama fenomena parsial disat tapi di permukaan isolator ini banyak berkaitan juga dengan polutan kalau ini ada sumber medan tinggi di satu titik kemudian dari sumber medan tinggi itu bisa menyebabkan apa namanya triing pemohonan dan itu berangsung lama dan suatu saat bisa menyebabkan antara elektrode atas dan bawah ini terhubung dan terjadi tembus jadi ini tadi sudah dijelaskan bahwa kemunculan ini berapa ini jumlah parsial disat nya jumlah BD nya itu ini tergantung pada tingginya T ini persamaannya rangkaian ekivalenya untuk eksternal dan yang untuk internal ini tadi sudah digambarkan kemudian rangkaian standar uji parsial disat itu ada model metode paralel dan metode seri metode paralel sedikit apa sensitifnya lebih sedikit kurang dibandingkan metode seri tapi metode seri mempunyai resiko kerusakan pada alat kalau CEI ini rusak tapi sebetulnya pengujian ini merupakan metode pengujian tidak merusak dan direkomendatikan menggunakan metode paralel ini kebetulan saya pernah memberikan pelatihan di Universitas Hasan Udin untuk produk tertentu kemudian ini mode tampilannya untuk PD-nya mode sinus dan mode elip dengan mode elip ini maka kita bisa membaca oh ini karena corona oh ini karena sambungan dan seterusnya itu bisa kita identifikasi ini salah satu antara dua titik yang kita uji ini adalah intercore ini core dengan apa itu core outer insulation test connection jadi macamnya banyak dan kalau ini corona itu fenomenanya seperti ini ya gelombang corona kalau di mode elip kemudian kalau di apa bubble udara jadi air bubble bentuk gelombangnya seperti ini ya di dalam liquid kemudian ini interferensi gelombang dari kontak yang jelek kemudian itu dan ini banyak modelnya untuk setiap kasus impuls self-voltage testing dan disini sudah jam 11 Pak Ali gimana Pak Ali silahkan lanjutkan dulu Pak karena tadi mulainya sebentar lagi kan jadi ini kerja arrestor kerja arrestor ini kalau yang dulu itu ada gapsnya ya kemudian ini tahanan non-lineernya kerjanya itu selalu seperti ini kalau ini ada tegangan dan ini kerja pada tegangan dia akan terpotong terus membentuk tegangan yang seperti ini itu karakteristik alamianya dan sejak dia terpotong baru ini harus ikutan volukarnya ya volukarnya ini disebut tegangan residu nah volukarnya ini harus mampu diputus oleh arrestor kalau enggak maka terjadilah pembukaan CB kan gitu jadi volukaran ini arus AC ya arus AC yang ikut karena ini short circuit sesaat ya dan ini harus bisa memotong volukaran arrestor kalau enggak seperti yang di arsingkorn itu tidak mampu memutus ini ya tidak mampu memutus ini dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Joko bahwa arsingkorn itu ketika itu terjadi operasi beroperasi maka volukarnya itu sulit untuk diputuskan dan kalau itu berlangsung sampai apa rele merasakan adanya gangguan hubung singkat maka rele akan memerintahkan CB dan membuka ini akan memganggu sistem karena mestinya tidak membuka membuka dan itu dianggap sebuah gangguan hubung singkat berarti keandalannya terkadang berkurang keandalan sistem nah ini perambatan gelombang fenomenanya bahwa disini kita pasang arrestor ada gelombang yang merambat ke kanan ketika sampai disana ini kerja maka saat ini hubung singkat dan kalau ini punya impedansi surja Z karena ini satu saluran ini juga Z tapi ketika ini hubung singkat maka disini impedansi surjanya Z yang di kanan itu impedansi surjanya 0 maka koefisien pantulnya itu akan minus 1 sehingga gelombang ini mulai dari sini sejak dia shot mulai dari sini muncul disini sama persis tapi negatif dan ini di titik ini itu bersuperposisi akhirnya tegangan ini dikurangi tegangan ini akhirnya bentuk gelombangnya seperti ini mempunyai kecuraman lebih dalam lebih besar 2S dan ini kita terapkan disini daerah proteksi petir arester jadi ini aresternya jadi Pak Joko sudah menjelaskan bahwa sebaiknya arester itu ya dekat dengan yang diamankan dengan trafonya tapi ada teori memang bahwa arester itu mempunyai daerah proteksi misalnya kalau ini ada arester ini ada titik 1 ada titik di sini di kanan dan di kiri satunya ini nah ini adalah letak alat yang diproteksi bisa di kirinya bisa di kanannya kalau alat yang diproteksi itu berada di sini jadi ini daerah proteksi yang masih aman kalau diletakkan di sini maka trafo itu akan selalu terkena tegangan setinggi ini tetapi kalau trafonya berada di sini trafo ini akan merasakan tegangan lebih kecil ini ya tapi kalau trafoan bapak ibu itu lebih dekat dengan arester maka resikonya akan nah ini akan lebih kecil nah daripada ditaruh sini ya lebih baik yang lebih dekat kalau yang di sini mau ditaruh sini di sini di sini sama tergantung gelombangnya dari mana gitu ya ini analisisnya bahwa A tadi bisa dihitung bahwa U1 itu adalah tegangan yang merambat tadi UA itu adalah tegangan kerja arester S itu kemiringan dari muka gelombang ini adalah perambatan gelombang kecepatan rambat gelombang kalau di udara tadi 3 x 10 pangkat 8 kW per sekund nah U1 supaya aman U1 itu harus disamakan dengan basic impulse level dari travel nah ya tentu ini tertinggi yang bisa boleh ditaruh sini boleh misalnya di bawahnya ini boleh 20% di bawahnya juga boleh supaya lebih aman nah ini volt time curve testing sebetulnya mudah kalau kita punya arester kita kasih tegangan impulse terpotong di mana di sini berarti ini UD1 ini TD1 tapi kalau kita beri tegangan yang lebih rendah dan terpotong di belakang maka bukan ini tegangan UD-nya tetapi kita pakai yang tertinggi yaitu ini UD2-nya sehingga kita plot untuk titik 1 dan titik 2 dan seterusnya inilah yang disebut dengan VT curve dan ini bisa dijadikan kurva koordinasi dengan dengan isolasi peralatan listrik nah ini sama dengan tadi ini ada beberapa titik ya jadi yang ditaruh di sini ini bukan tegangan ini tapi tegangan tertingginya yang terpotong ini adalah koordinasi arester dan trafo yang baik gitu ya artinya setiap ada surja yang ke sini akan terpotong oleh arester ada surja hubung ke sini karena lebih landai akan terpotong pada tegangan yang lebih kecil dan terpotong oleh arester tidak dipotong oleh trafo ini koordinasinya sempurna tetapi kalau ada bentuk yang seperti sini arester begini trafonya begini maka arester hanya mampu mengamankan tegangan yang curam yaitu surja petir tapi surja hubung itu akan terpotong oleh trafo sehingga trafo tidak arester ini tidak mengamankan surja hubung hanya mengamankan surja petir dan terhadap surja hubung trafo rusak karena trafo yang memotong tidak ada koordinasi untuk surja hubung disini bisa diketahui bahwa kenapa di tabel-tabel standar itu nilai ketahanan surja petir lebih tinggi daripada ketahanan surja hubung itu karena di kurva VT bisa dijelaskan di kurva VT kalau impuls yang curam maka akan terpotong di daerah yang lebih tinggi tapi kalau impuls surja hubung akan puncai kucaran yang landai dan akan terpotong di tegangan yang lebih rendah seperti itu ini 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 selah bola tegangan yang lebih rendah lebih tinggi lebih tinggi lagi dan lebih tinggi ini apa ada impuls yang aperiodik jadi ini ini kan impuls ini gelombang tunggal tidak periodik tapi mempunyai spektrum frekuensi yang kontinu mulai dari nol sampai seterusnya itu ada ini gelombang tunggal tapi aperiodik artinya periodik tapi dia muncul di waktu yang tak terhingga makanya disebut dengan aperiodik oscillating switching source disini juga acuan untuk menentukan ini sama dengan disini aja untuk menentukan Utes untuk surjab subung yang berosilasi yaitu Utes adalah UX eksternal ini kemudian dikurangi satu ada faktor K yang fungsi dari F jadi F nya itu kalau untuk frekuensi dari sini ke sini 300 kilo 100 sampai 300 kilo K nya satu kemudian untuk 300 sampai 1,6 mega menggunakan grafik ini untuk menentukan nilai K sedangkan untuk yang di atas 1,6 mega K nya adalah 0 ini untuk sorry K nya adalah satu ya kalau yang frekuensi rendah K nya satu tapi frekuensi 0 itu adalah frekuensi sangat tinggi adalah 0 ini sama dengan yang tadi yang awal-awal betulnya nah ini apa uji cleansing efek GSF-6 yang sudah pernah dijelaskan oleh Pak Joko terkait dengan debu-debu ya motor pengujian tegangan ketahanan itu mudah ya dari standarnya kita beri ini ada basic insulation basic impulse level kalau seal search insult level ini ada di daerah yang waktu pembebanannya lebih lama ini lebih singkat kemudian ini ada satu menit ya untuk yang AC jadi disini ini sama tadi sebentar nah ini jangan yang ini ini kalau ini sebetulnya UM ini bukan tegangan puncak tapi tegangan tertinggi dari sistem ya jadi sistem 20KV itu bisa dioperasikan ke 24KV untuk waktu yang sangat lama jadi ini untuk tegangan operasi untuk 20KV itu bisa sampai sekian jadi ini bukan U maksimum tapi U tertinggi dari tegangan sistem ini nah ini ini adalah kalau sistemnya sekian KV U maksimumnya sekian KV yang tadi distribusi 24KV kalau ini 245 maka ini tegangan ketahanan untuk pengujian selama satu menit tadi kalau ini adalah tegangan surja hubung sedangkan yang ini adalah ketahanan surja petir kalau surja hubung dan petir itu diterpa sekian kali gitu ya sekian kali kalau tidak terjadi kerusakan ya berarti lolos ini sama dengan yang sebelumnya on-site test voltage ya standar IEC on-site untuk switching input ketahanan untuk line input ketahanan seperti yang tadi tapi lebih umum yang tadi ini untuk on-site testnya ini sistemnya mulai 72,5 nah ini sama dengan yang tadi yang 24 tadi ini adalah line to line ini adalah line to netralnya kemudian tegangan AC yang diujikan itu sekian selama satu menit misalnya kalau tidak terjadi kenaikan arus bocornya maka dia lulus sedangkan yang petir itu pertama bisa 95 lolos kalau mau diuji sekian berarti nanti harganya semakin mahal kalau ini lolos kalau ini lolos semakin mahal lagi ini untuk travel UHVDC UHVDC 400 ini 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 transformator ini spanungnya sekian sekian jadi kapasitasnya lebih gede di sini ini panjangnya sekian nah di sini kalau di usi AC itu menggunakan tegangan sekian selama satu jam tapi kalau menggunakan yang di sini itu 750 kv selama satu menit kalau menggunakan DC sekian itu dua jam yang di sini sekian dan seterusnya ini impuls petir ini surja hubung di sini untuk beberapa alat yang di atas ini satu dua tiga empat di sini silnya itu sekian ini ini bahasa Jerman ini Pak Joko yang kemudian bil kemudian AC-nya kemudian DC dan yang PR nah kalau parameter arus petir ini sudah dijelaskan banyak oleh Pak Joko dulu saya tidak akan menjelaskan kemudian ini juga ya jadi ini yang saya ingat bahwa ini kalau level satu ini jari-jari bola gelinding dan ini ukuran mesh-nya itu ya selesai Pak terima kasih Pak Ali bukan main bukan main menarik sekali Pak Taufir alas presentasinya ini saya jadi wah ini saya kalau jadi mahasiswanya Pak Taufir seneng sekali bisa diajari bisa enak sekali ngajarnya ini terima kasih sekali ini ini sudah ada sejumlah pertanyaan yang menunggu ini Pak Taufir jadi sekarang kita sampai pada acara tanya-jawab Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kita bisa melakukan tangan-jawab pada season ini dan pertanyaan yang pertama ini oleh Pak Hari Wahyudi Pak Hari Wahyudi ini minta apa secara langsung silahkan Pak Pak Hari Halo Pak Hari monitor Halo Pak Hari Pak Hari Wahyudi tidak ada kalau Pak Hari Wahyudi tidak ada maka saya bergeser dulu sekarang ke pertanyaan Pak Joko Suhantono saya bacakan saja ini mohon bertanya Pak Taufir tadi disampaikan bahwa VP dibagi akar 2 belum tentu sama dengan VRMS pertanyaan mohon diberikan contoh parameter apa saja yang mempengaruhi sehingga belum tentu sama dengan VRMS yang kedua konkretnya apa yang mempengaruhi beban kapasitor terhadap tegangan tinggi terima kasih langsung dijawab Pak Ali tadi yang bertanya Pak Pak Joko Suhantono terima kasih Pak Joko Suhantono saya berusaha menjawab saya disini itu tenang Pak Ali kenapa karena kalau saya jelaskan salah itu ada gurunya yang memenalkan itu yang jawab salah ada gurunya yang menjawabkan itu Pak jadi saya itu nyantai setuju tadi ada dua pertanyaan dari Pak Joko satu apa namanya kenapa VP per akar dua belum tentu sama dengan VRMS kenyataannya sumber dari apa itu sumber dari PLN itu Pak tidak sinis murni mengandung harmonisa sehingga sinisnya tidak murni ya agak ada pencengnya gitu dan itu menunjukkan ada harmonisa yang dikandung gitu ya apalagi sistem kita ini kan sekarang juga banyak apa namanya beban-beban apa yang bersifat apa namanya elektronik gitu ya intinya bahwa sumber PLN itu kalau kita lihat dari osileskop itu tidak akan persis seperti sinis dan itu mengindikasikan adanya harmonisa yang ada di dalamnya dan kalau tidak sinis murni maka VP per akar dua tidak akan sama dengan VRMS-nya dan kalau kita ukur di dalam lab menggunakan DSM itu memang berbeda jadi di DSM itu bisa mengukur V puncaknya kemudian menghitung V puncak per akar dua berarti ini kan mestinya sama dengan VRMS jadi yang diukur itu VP kemudian ada selektor untuk melihat VP per akar dua mestinya akan sama dengan VRMS itu tidak akan sama kalau memang sunyuswidanya itu adalah cacat sedikit cacat itu tidak akan sama dan itu menjadi persaratan bahwa kecacatan itu tidak lebih dari 5% agar tegangan lab uji kita itu disebut sebagai lab uji tegangan tinggi itu satu Pak mudah-mudahan itu tadi bisa menjawab terus yang kedua tadi itu terkait beban ya Pak ya beban dari kapasitor ya kapasitor itu ya kalau misalnya kita menguji apa isolator piring ya tembus isolator piring atau tegangan ketahanan isolator piring maka isolator piring itu kalau direpresentasikan kan berupa kapasitor itu kalau tegangannya AC maka yang bisa hadir di situ adalah kapasitor dan tahanan itu ya tahanan itu akan menciptakan arus bocor sedangkan C-nya itu menciptakan arus kapasitif seperti yang dijelaskan tadi Pak saya kira gitu Pak Ali jadi itu tadi yang sudah disampaikan jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Taufir bagaimana Pak Joko Suantono sudah cukup jelas jelas Pak terima kasih terima kasih itu karena begini Pak kami itu kan punya alat dari Lorenzo gitu ya ya apa yang disampaikan Pak Taufir betul itu pikiran saya itu sudah normal gitu pikiran saya sudah normal itu ya saya kan sebagai apa guru itu ya memasukkan rumus saja tapi Pak Taufir ya Alhamdulillah luar biasa jadi dari arus praktek itu dibuat rumus itu saya heran makanya saya sebenarnya kalau misalkan saya kalau praktek biasanya VP itu sama dengan titik-titik VRMS gitu lah saya gak tahu seberapa persen yang dipergulikan ternyata Pak Taufir memberikan suatu apa namanya ya gambaran bahwa tidak boleh dari 5 persen terima kasih Pak Taufir sama-sama Pak Joko jadi terima kasih Pak Joko nah sekarang kita pada pertanyaan kedua disini sebelum nanti yang bertanya secara langsung yaitu pertanyaan ini berasal dari Pak Setiwati dari salah ini Pak Setiwati yang dari sekarang lagi ada di site ini izin bertanya Pak Taufir terkait dengan teknik pengujian hypotensial hypotest pada solid insulation untuk mencari void atau cacat di dalam insulation ada kontroversi di industri untuk efektivitas penggunaan hypot AC dan DC mohon pencerahannya jadi masalah hypot ini masalah void ini masalah void atau cacat di dalam isolasi ini Pak Taufir jadi void kalau void itu ada di padat isolator padat tapi kalau gas bubble itu ada di isolasi cair seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada fundamental di Pak Joko bahwa void ini akan menghasilkan yang namanya parsial discat di dalam dielektrik padat parsial discat ini juga akan menghasilkan panas menghasilkan panas dan ada reaksi kimia yang terjadi di dalam apa itu kejadian parsial discat ini dan akhirnya karena parsial discat ini berlangsung terus-menerus satu hari 24 jam satu tahun 8760 jam maka apa bombardir muatan yang ada di dalam void tadi disamping itu pemanasan berarti muncul apa itu karena disitu muncul spark gitu ya dan muncul reaksi kimia juga menghasilkan gas-gas dan itu akan mendegradasi apa namanya apa namanya itu isolator padat tadi terus bagaimana mengetahui adanya void tadi voidnya banyak atau sedikit itu tentu satu ya bisa dilakukan dengan dengan yang VLF tadi VLF very low frekuensi bisa juga menggunakan partial distal test gitu cuman untuk mengetahui voidnya yang diku aku garuh aku Pak Joko voidnya dimana tapi disitu ada void semakin apa itu dari tingkat tangan deltanya dan dari jumlah partial dischatnya itu mungkin dari jumlah karena gini jumlah partial dischat itu kan bisa voidnya satu tegangannya dengan tegangan yang ada itu jumlah dari partial dischat itu bisa banyak tapi jumlah itu bisa menjadi akumulasi dari dua void bahkan lebih dan semuanya terjadi partial dischat yang terbaca pada PD meter itu adalah total karena komplek itu partial dischat yang ada di void itu adalah sangat komplek jadiannya dan untuk menentukan dimananya itu yang saya kok enggak tahu ya alatnya posisinya tidak ada alat yang detektor untuk posisi apa gadis cantik saya bisa Pak share screennya bisa stop dulu Pak oh ya sebentar nah ini Pak Tio bagaimana Pak Tio Pak Ali terima kasih Pak Dofir terima kasih oh ya Pak Tio ya ini karena kalau kami ini kaum praktisi jadi ketika ada isu terkait dengan hypot hypot sebetulnya untuk aseptan kriteria di dalam penerapan namanya kalau kita beli alat baru atau kemudian untuk maintenance tapi memang saat ini untuk maintenance jarang digunakan untuk AC hypot jadi kalau AC hypot ini kita ngasih tegangan itu dua kali line voltage di plus satu Pak jadi kita tahan selama satu menit dan kita lihat arus bocornya sebetulnya jadi untuk melihat apa namanya seberapa besar objeknya apa Pak Tio objeknya apa objeknya biasanya solid insulation itu kayak motor Pak ya kita beli motor di motor beli kabel itu biasanya kita melakukan hypot hypotesis nah namun kalau saya baca di beberapa paper itu ada ada kontroversi penggunaan AC dan DC hypotesis di dalam efektivitas menemukan kerusakan di apa namanya di isolasi utamanya cacat pabrik kalau boleh dibilang seperti itu jadi mungkin arahnya ke sana mungkin Pak ya mungkin tadi jadi kalau memang ada teori khusus yang terkait dengan teori medan yang bisa menjelaskan oh bedanya kalau kita melakukan AC hypotesis dengan DC hypotesis itu lebih efektif mana gitu mungkin seperti itu Pak David ya Pak jadi kalau AC itu kan apa yang kalau misalnya void itu adalah beban kapasitif jadi kalau DC itu yang terukur adalah arus konduksi Pak arus konduksi yang terukur tapi kalau AC itu arus bocor istilahnya arus bocor pun itu sebetulnya arus konduksi karena ketika AC maka void kalau sebagai beban dia adalah apa menghasilkan arus kapasitif maupun arus bocor jadi kalau DC hypotesis itu sebetulnya parameter yang diukur itu hanya aspek konduktifitasnya saja Pak itu Pak Tio mudah-mudahan diskusi mana Pak Tio Pak Dufir terima kasih jawabannya terima kasih Pak Pak Tio Ya jadi sudah begitu ya nanti dilanjutkan di lain kesempatan kita masih punya media yang lain baik sekarang sampai pada Pak Prabowo ini Pak Prabowo mau langsung menyampaikan pertanyaannya terima kasih Pak Ali Pak Muhammad Dufir nama saya Prabowo Sutaji Pak Ya beberapa kali sudah ketemu ya Pak Begini Pak pertanyaan saya betulnya mungkin Pak Dufir akan mengetawain tapi gak apa-apa karena mengganjol ini di hati saya begini Pak tahun kalau tidak tahun 2012 itu ada satu artikel yang dimuat di majalah ESDM itu karena itu disebutkan bahwa City atau salah satu Gadu Induk di Jakarta itu meledak dan menyebabkan sepertiga area Jakarta itu blackout mungkin Bapak-Bapak banyak yang masih ingat kemudian dianalisis oleh pihak PLN dan ESDM bahwa City yang meledak itu disebabkan karena adanya parsial desat yang tidak terdeteksi kenapa tidak terdeteksi karena baru setahun yang lalu itu baru diuji dengan tangan delta dan hasilnya sangat bagus tiba-tiba terkejut setahun kemudian yaitu tahun 2012 City itu meledak oleh karena itu sarannya kalau tidak salah di makalah itu itu digunakanlah parsial desat di predictive maintenance untuk seluruh area PLN termasuk di PCP pertanyaan saya kalau tangan delta bisa tidak terdeteksi dan kemudian meledak karena adanya parsial desat kemudian di industri itu sering bertanya kalau gitu kita buang aja tangan delta tester kita tapi kita belum berani Pak membuang tangan delta sudah digunakan untuk trending yang seperti Pak Tio mungkin pernah sebutkan itu itu pertanyaan saya Pak apakah dengan ditemukannya teknologi parsial di cat kemudian nge tangan delta tester itu ya sudah kita buang saja karena tahu nggak ada gunanya dari case study yang ada itu itu pertanyaan yang pertama sebentar tadi itu di Sibi yang meledak itu Sibi di trafo arus oh trafo arus CT ya CT ya current transformer trafo arus itu itu buatan ABB kalau nggak salah itu baru setahun di tangan delta hasilnya bagus sehingga mungkin tenang beliau-beliau dan kemudian tahun 2012 meledak dan terbakar menyebabkan sepertiga area Jakarta blackout itu pertanyaan pertama pertanyaannya mohon maaf Pak Pak jelaskan panjang lebar menarik masalah parsial di cat mungkin nanti juga akan diberdalam oleh Pak Tio itu yang ahlinya juga itu pertanyaan saya parsial di cat itu kan sebagaimana sudah kita ketahui berawal dari adanya mikroskopik void kemudian berkelang menjadi water treeing tadi Bapak sudah sampaikan kemudian kalau sudah terjadi electrical treeing maka ujung-ujungnya ya insulation fail yang jadi masalah di lapangan itu apakah kita bisa mendeteksi yaitu perjalanan dari water treeing menuju ke electrical treeing itu sehingga kita tidak terkaget-kaget jadi kalau sudah mendekati electrical treeing nah disini stop maksud saya angka-angka dari pasial disatnya begitu Pak mungkin Bapak akan mengetahuin pertanyaan saya apa-apa pertanyaannya mantep terima kasih Pak Dufir terima kasih Pak Ali Wassalamualaikum Waalaikumsalam saya berusaha menjawab nanti kalau misalnya jawaban sarang kurang memuaskan nanti itu terlihat ada guru saya Pak Joko jadi saya tenang jawab salah itu santai santai aja ada Pak Tio juga jadi kalau CT CT itu kan isinya belitan ya Pak belitan jadi kebanyakan belitan ya disitu kalau sampai meledak itu menurut saya kalau partial discharge itu kalau disitu ada itu kan isolasi daripada belitan itu kalau ada minyaknya ya berarti di minyaknya itu memang apa itu partial discharge itu adalah sumber panas terus tadi sudah di tes tangan deltanya bagus bagus terus meledak kemudian yang di kambing hitamkan karena partial discharge dari partial discharge ini kan juga bisa kalau dalam waktu satu tahun itu kemudian kerusakan karena partial discharge itu menyebabkan hubung singkat tadinya kalau hubung singkat nyeme-nyeme itu ada harus bocor yang kecil tapi lama-kelamaan kan harus bocornya meningkat pemanasan terjadi tapi kalau meledak itu kalau dari arus bocor karena partial discharge ini menurut pendapat saya kok bisa jadi karena kemudian hubung singkat dan hubung singkat ini tidak menyebabkan si B itu bekerja karena arusnya ini terlalu lama ya terlalu lama kemudian sampai saat tertentu panasnya ini memuncak dan pada saat terjadi hubung singkat itu sudah panasnya sangat besar dan terjadilah pemanasan spontan dalam ruang tertutup terjadilah ledakan bisa seperti itu intinya itu adalah adanya pemanasan spontan dan terjadi ledakan ini mudah-mudahan benar nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Joko mungkin yang saya ketambahkan dikit oh iya Pak jadi benar disampaikan oleh Pak Gove Dover yang namanya partai di sejat maupun tangan delta itu dalam kelompok delayed breakdown suatu tembus listrik yang tertunda perwaktu gak bisa langsung jadi merupakan waktu artinya apa gak mungkin dalam suatu satu tahun itu terjadi peningkatan droaktis mengenai partai disjat tidak mungkin timbul suatu void yang tiba-tiba banyak tembus jadi perlu waktu lama sehingga situ ada jemik panas tadi itu baru tembus breakdown karena partai disjat jadi kemungkinan CT itu tembus karena partai disjat maupun tangan delta itu sangat muskil saya sampaikan Pak Dover terhubung singkat berarti apa ada tembus breakdown yang bukan partai disjat tapi karena kita tahu bahwa namanya CT itu ada kemungkinan L itu pada inti dari trafo CT tadi ada sebut namanya veranti efek ini timbul suatu osilasi antara L kekejuan dengan CT jadi disini sebenarnya yang perlu dilihat tadi adalah bagaimana tingkat kejenuhan dari inti dari CT jadi jangan ada apa-apa apa diukur tangan delta apa diukur pada tiba-tiba meledak langsung disalahkan situ kita padamuikannya bahwa kelompok breakdown karena pada disjat maupun tangan delta itu tembus yang tertunda waktu lama tidak tidak langsung kalau langsung meledak berarti ada over voltage berputar kenapa bisa karena berarti efek terutama tadi itu saya juga karena itu serial dengan jaringan bisa very resonance dari jaringan adalah yang saya tadi sehingga pemahaman over voltage yang terjadi jaringan itu harus dipahami dulu operator high voltage ini gunanya dari kita sharing di sini sebenarnya tegangan tinggi tidak hanya tadi sampai pada fair itu tegangan yang kontinu lebih macam-macam jadi maaf saja kalau tadi solusi kesimpulan dari tim dari PN tadi seperti itu itu adalah sangat-sangat tidak masuk akal karena padahal jisimah maupun tangan data itu adalah kelompok dari tembus breakdown yang jilid tertunda jadi kita jangan lihat bahwa terjadinya tadi karena pengukurannya atau kok tiba-tiba tidak tangan data lain jadi sebagai Taman tadi itu ini sebenarnya Pak Ali Pak Dokter terima kasih terima kasih menengkapi dari Pak Dokter terima kasih Pak Terusun Pak Joko begitu Pak Prabowo terus pertanyaan kedua tadi yang kedua Pak saya ulang kita semua tahu bahwa parcial dicat itu kan awalnya dari mikroskopik void kemudian berkembang karena ada overvoltage dan sebagainya yang semula menimbulkan water treing kemudian menuju ke electrical treing kalau sudah ke electrical treing biasanya fail itu si insulation tadi pertanyaan saya berapa mungkin ada angka-angka tertentu dari partial desert yang jangan sampai water treing itu berkembang ke electrical treing atau batasnya sampai di angka berapa barangkala ada pengalaman seperti ini saya akan menjawab dengan pengetahuan yang saya miliki dan secara logika bahwa yang namanya treing itu terjadi water treing itu berarti kalau saya menangkapnya treing itu bisa terjadi di padat ya Pak ya iya dipadat jadi treing itu sebetulnya fenomenanya karena ada dielektrik padat kemudian ada elektroda di atasnya kemudian ada celah sempit ya di antara elektroda dan isolator padat tadi yang karena perbedaan konstanta dielektrik udara itu kan satu epsilon R padat itu bisa empat maka medan di tempat celah sempit tadi itu akan sangat besar dan akan membentuk semacam apa namanya titik dimana di dielektrik padat itu medannya sangat tinggi dan disitu mulai terjadinya treing dan treing ini berlangsungnya lama Pak tergantung ketebalan daripada atau dimensi daripada materialnya sehingga ketika terjadi treing itu akan merambat merambat semakin banyak berarti kan semakin konduktif sebetulnya tapi belum breakdown dan kondisi ini adalah kondisi yang menyebabkan isolasi padat itu rusak sebetulnya rusak tetapi parsial di bagian tertentu sampai treingnya sampai mana dan itu sebetulnya bisa diukur parsial disecatnya Pak kalau tangan delta dari tangan delta itu ordenya adalah 10 pangkat minus 3 10 pangkat minus 3 jadi kalau lebih dari itu itu apa artinya kalau itu berkembang dari tahun ke tahun tangan tangan deltanya akan naik maka itu bisa diprediksi kapan itu karena dari tahun ke tahun ada data dan bisa distatistikan dan kapan itu akan mencapai titik batas mungkin sampai diatasnya sedikit boleh bisa ditoleransi tapi itu batas kalau batas itu kita tentukan sekian maka dengan statistik dan data yang kita peroleh tadi kita bisa prediksi kapan ini akan terjadi electrical breakdown nya jadi kalau trieng electrical breakdown itu karena pemohonan daripada trieng ini sudah sampai kepada elektroda satunya dan kalau itu sudah sampai berarti antara katoda dan anoda itu sudah membentuk jalur konduktif yang sempurna dan elektrico breakdown tapi melalui dalam apa namanya dielektrik padat tadi itu Pak Prabowo bagaimana Pak Prabowo baik sementara cukup nanti kalau kurang kita jabri-jabri Pak oke Pak Prabowo siap terima kasih Pak Dover 24 hours ready saya mau urun rempuk Pak monggo monggo silahkan Pak jiteng ya pertama soal kalau ada harmonisa nilai RMS itu tidak berlaku sama dengan IMAX perakadua itu saya enggak tahu detailnya tapi itu hanya soal matematik saja Pak RMS itu rumpusnya akan I1 pangkat 2 Ipang pangkat 2 ditambah kuadrat-kuadrat ditarik akarnya ya nah itu soal matematik saja kalau bukan sidus nanti enggak berlaku IMAX sama dengan dibagi akar 2 sama dengan RMS itu hanya soal matematik itu pertama ya itu kita kembali ke definisinya ada definisinya matematik terus yang kedua yang tadi yang CT meledak itu ya Pak itu yang saya tahu di praktek itu seringkali ya maaf ini terpaksa saya ngomong enggak enak nah folk level itu kalau tidak diamati Pak sistem itu kan berkembang Pak ya berkembang tambah pembang itu folk level itu naik Pak saya ngalami soalnya folk level saya dulu waktu saya masih jadi manajer operasi ngurusi proteksi itu digambir itu ya itu pernah aku dimarahi sama bos saya itu Pak kamar regal saya selamat itu karena dari PLN distribusi kenapa kalau gangguan kabel trafonya trip itu karena karena trafonya trip itu istana mati waduh itu saya tes itu relehnya secondary test enggak ketahuan baru setelah primary test itu ketahuan CT-nya itu jendung Pak kalau CT-nya jendung relehnya tidak kerja tidak ada deflux CT relehnya enggak lihat apa-apa enggak kerja nah ini saya duga yang trafonya itu itu bisa jadi ada gangguan relehnya enggak kerja sampai arus gangguannya itu melampaui purva damage curve-nya dari CT-nya itu CT-nya kan punya ketahanan tahan berapa ampere berapa detik itu kalau dilampaui yang letus itu mengenai CT lalu mengenai partial discharge Pak partial discharge itu setahu saya Pak mohon dikoreksi partial discharge itu pasti terjadi di tempat-tempat yang medan listriknya padat terjadi kepadatan medan listrik dimana tempat-tempat yang terjadi padat-padat medan listrik itu itu misalnya kabel itu kabel itu kan konduktornya stranded terdiri dari surat kenapa supaya fleksibel tapi gara-gara stranded di penampang konduktornya itu kan tidak rata tidak rata itu disitu timbul kepadatan medan listrik oleh karena itu kabel selalu ada lapisan hitam itu yang fungsinya meratakan medan listrik meratakan dengan lapisan itu kenapa kalau tidak rata nanti kalau tidak rata timbul partial discharge disitu partial discharge itu apa menurut saya saya baca-baca teori atom partial detail itu adalah peristiwa atom itu excited sama de-excited waktu dikasih medan listrik ke arahnya dia yang positif dia energize excited nanti medan listriknya balik karena bolak-balik de-excited waktu de-excited ada elektron yang di kulit itu lepas keluarnya elektron dari kulit itu diikuti menurut hukum plang diikuti dengan keluarnya foton itu peristiwa partial discharge dasarnya itu adalah atom mengalami proses energize sama di-energize waktu energize atom di kulit itu ada yang masuk nanti waktu de-energize atomnya itu keluar diikuti keluarnya foton waktu de-energize itu keluar foton foton itu energi diskret yang bisa macam-macam nah peristiwa partial discharge itu pasti terjadi misalnya di-void di-void itu karena ada udara di situ medan listriknya lebih rapat daripada di-isolasinya dikasih tegangan bolak-balik itu terus terjadi peristiwa partial discharge itu menurut pendapat saya maka aku pernah diskusi di forum lain tolong di-check karena peristiwa partial discharge itu karena tegangan bolak-balik apakah lalu itu corona itu juga peristiwa partial discharge apakah di tegangan DC ada partial discharge aku pengen tahu Pak ini saya kelemparkan di tegangan DC tegangnya searah terus apa bisa terjadi partial desa partil desa itu seperti corona itu pasti tegangan bolak-balik ini aja Pak sementara kurun rembuk saya terima kasih terima kasih terima kasih sekali jadi itu tadi jawaban pertanyaan dari Pak Prabowo jadi sudah mudah-mudahan sudah puas oh iya partil desa itu itu ah trieng itu juga ceritanya begitu Pak itu saya ingin betul itu saya ngomong-ngomong di pabrik kabel itu XLPE isolasi itu crosslink polyethylene apa itu crosslink polyethylene polyethylene itu adalah atom ethyl poly banyak di rangkai crosslink polyethylene yang banyak di link secara cross nah itu menghasilkan daya isolasi yang tinggi tapi dia karena ada crosslinknya itu dia tidak tahan tegangan DC kalau bolak-balik itu linknya enggak topok ke sana ke sini medan tapi kalau dipanteng pakai DC suatu saat topok sehingga crosslink polyethylene itu kalau diperhatikan spesifikasi kabel 20kv nanti dia bilang kalau kambusis DC enggak bisa 20kv paling 12kv karena nanti linknya topok nah kalau ada medan listrik yang yang padet misalnya karena ada air itu juga dihilang XLPE itu tidak tahan air tidak tahan sinar matahari karena kalau kena air nanti di tempat air itu terjadi medan listrik yang lebih tinggi dari yang lain terus medan listrik yang tinggi tinggi itu menimbangkan trieng trieng itu apa itu XLPE itu atau isolasi lainnya itu yang umumnya hidrokarbon itu kan susunannya C sama H atomnya C sama rangkaiannya panjang kalau medan listriknya tidak rata ada yang konsentrasi medan listrik tinggi bolak-balik itu C-nya copot atom C-nya copot jadi karbon itu yang bentuknya seperti tri itu karbon hitam karbon itu konduktor tidak isolasi gagalnya isolasi trieng itu karena dari isolasi itu copot jadi hitam itu jadi tri kira-kira gitu saya Pak terima kasih mudah-mudahan itu semua menambah wawasan kepada kita semua dan sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Pak 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 Sabren Ramli Pak Sabren Ramli menanyakan mengapa trafo uji tegangan tinggi dengan input hanya 220 volt satu fasa dapat membangkitkan tegangan tinggi hingga 100 kv bagaimana penjelasan matematisnya dan secara teori kopling magnetisnya seperti apa ini pertanyaan dari Pak Ramli silahkan Baik terima kasih Pak Ramli ini sebetulnya teori transformator jadi koplingnya adalah magnetis dari apa namanya tegangan rendah sisi tegangan rendah 220 volt dengan belitan jumlah belitan tertentu tadi katakan NE kemudian untuk menaikkan maka di belitan sekendernya itu harus apa namanya jumlah belitanya harus sesuai sampai bisa dibangkitkan 100 kv memang kalau hubungan matematisnya antara tegangan itu kan tegangan sisi primer yang 100 kv itu kan ngitungnya secara gampang itu adalah jumlah belitan sisi sekender dibagi jumlah belitan sisi primer dikalikan tegangan sisi primer sedangkan arusnya itu berkebalikan bahwa arus sisi sekender itu justru N jumlah belitan primer dibagi jumlah belitan sekender dikali dikali arus pada sisi primer jadi hubungannya berkebalikan jadi sehingga penampang kalau tadi selalu tiga belitan tadi di sisi primernya itu arusnya akan eksitasinya 11,5 ampere tapi di sisi apa itu sekendernya itu adalah hanya 5 mili ampere jadi sangat kecil sehingga penampangnya juga tidak perlu sebesar yang ada di primer jadi itu teori trafo dan ada rangkaian ekivalennya kalau mau terkait desain itu juga bisa dikembangkan gitu Pak Ali ya saya kira itu Pak Ramlan jadi mudah-mudahan sudah menjawab jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dovir tadi dan ini karena waktunya juga sudah jam 11.58 ini ada satu pertanyaan lagi Pak Dovir ya jadi ini dari Pak Tommy Pak Tommy sudah ngantri saat tadi standar apa saja yang dapat dijadikan referensi dalam setiap pengetesan tegangan tinggi yang telah dijelaskan terima kasih jadi standar apa yang dapat dijadikan referensi itu pertanyaannya kalau standar itu banyak Bapak standar itu tergantung jenis pengujiannya apa contohnya untuk partial discharge itu standarnya banyak menggunakan ASTM misalnya ASTM D877 itu untuk menguji katakan minyak trafonya ada ASTM terkait uji tentang warna daripada trafo itu D berapa dan seterusnya tergantung jenis ujinya apa kemudian untuk pengujian apa ketahanan pun tadi ada standar-standarnya bahwa misalnya untuk menguji isolasi 24 20 KV menggunakan tegangan AC 50 itu menurut standar VDE maupun IEC yang tadi sudah disampaikan untuk uji ketahanan AC peralatan 20 KV yang punya operasi sampai 24 KV tadi itu bisa diuji ketahanan 50 KV AC katakan selama 1 menit sambil diamati pertumbuhan arus bocornya kalau arus bocornya itu stabil tidak bergerak maka sampai 1 menit itu akan dikatakan lolos uji tapi kalau misalnya saat diberi 50 kemudian kita hitung menitnya arusnya terus naik itu berarti tidak lolos uji jadi itu untuk uji ketahanan apa namanya AC sedangkan untuk peralatan yang sama untuk pengujian impuls tadi menggunakan ada yang 90 KV peak 125 peak 145 peak jadi itu tubuh jadi kalau user saya diuji 95 KV peak apa tegangan impuls 1,2 50 mikrosek itu ada di tabel tadi jadi tergantung pada peralatan itu ada di sistem tegangan berapa jadi kita mengaju kepada standar jadi kalau standar itu banyak sekali banyak sekali begitu Pak kira-kira Pak Ali demikian Pak Tommy jadi jawaban dari Pak Dovir yang sudah disampaikan dan mudah-mudahan saja memberikan jawaban saya kira karena waktu sudah jam 12 lebih 1 maka ini mohon maaf ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan nanti tercatat disitu barangkali nanti bisa dijawab secara tertulis itu barangkali bapak-bapak ibu-ibu sekalian pencerahan kita pada hari ini demikian tetap keras saja memang berpikirnya keras sekali ini khususnya Pak Dovir ini karena dari matematika jadi semuanya jadi matematik jadi matematik saya kira itu barangkali dari Pak Joko ada sesuatu yang perlu disampaikan sebelum ini kita tutup sudah cukup Pak silakan sudah cukup Pak Jiteng mau bicara lagi Pak Jiteng mau nggak Pak Jiteng belum diunmud enggak enggak mau bicara bicara dengan orang lain oh ya baik kalau memang kita sudah sudah cukup kita cukupkan sampai disini Mas Gunarto bisa berikan semuanya pengalaman banyak di LMK di pengujian pembangkitan Mas Gunarto belum diunmud Pak itu speakernya dimatikan dulu Pak belum diunmud microphone-nya Pak Mas Gunarto Mas Gunarto silakan ya 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 jadi tadi di dalam ada mengenai pengujian tadi disebutkan bahwa kalau menggunakan jaringan PLN sinusoidenya tidak sempurna nah pertanyaan saya apakah tidak ada ketentuan standar mengenai suplai arus bolak-balik sinusoidenya untuk peralatan pengujian dalam hal ini khususnya untuk pengujian tegangan tinggi jadi kalau sinusoidenya PLN dianggap kurang sempurna mestinya bisa dibuat sumber tegangan sinusoidenya yang sesuai dengan persyaratan standar kalau tidak salah ada itu persyaratannya memang dari PLN jaringan umum itu tidak sinusoidenya murni tapi misalnya saya ingat saya di LMK itu ada sumber tegangan sinusoidenya yang murni jadi putaran generator itu dikontrol sehingga stabil sekali sehingga menjamin frekuensi stabil kebetulan saya menggunakan awar kemudian juga pengkutupan itu juga dikontrol tegangannya konstan sehingga menjamin mengeluarkan sinusoidenya yang murni tentu saja generatornya juga spesial jadi ini yang ingin saya tanyakan mestinya ada ketentuan standar mengenai ini karena waktunya terbatas sebetulnya masih ada pertanyaan lain terima kasih Pak ya berarti ini pertanyaan Pak Li jadi iya enggak 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 karena gini saya jam 12 ini juga ada rapat diayasan tapi enggak apa-apa ini saya jawab dulu Pak Li mudah-mudahan bisa menjawab jadi kalau untuk sebuah lab uji itu memang ada persaratan standarnya Pak bahwa apa itu Vpik per akar 2 yang Vpiknya diukur dibagi VRMS yang diukur tadi dikurangi 1 dikalikan 100% itu tidak boleh lebih dari 5% itu standarnya Pak itu yang tapi kalau di LMK tadi ada generator khusus itu akan lebih baik kalau di lab kami mungkin belum bisa mampu beli Pak itu yang generator khusus jadi kalau ada generator itu memang lebih bagus Pak jadi memang siniswidanya memang bisa terjaga kita sudah menguji di lab kami PLN-nya itu masih bagus karena kurang dari 5% walaupun apa itu tidak murni sinis tapi masih masuk ke 5% jadi masih bagus lah kategorinya masih masuk kategori bagus baik saya kira begitu terima kasih Pak Dovir Pak Mas Gunarto yang telah menyampaikan pertanyaan juga saya ada pesan Pak saya minta Iyaki yang aku tidak tahu apa sudah ada ketentuan atau belum tapi yang bicara bahayanya Iyaki tegangan ekstra tinggi itu mulai berapa kafe Pak karena tadi itu saya cuma ingat tegangan ekstra tinggi itu definisinya kalau surja hubung itu lebih dominan dari surja petir jadi tingkat isolasi dasar dihitung atas dasar rata hukum itu berapa kafe ada yang bilang 380 kafe ada yang bilang 400 tapi yang jelas 500 kafe sudah disebut ekstra tinggi tapi batasnya itu berapa mungkin Iyaki angkat bicara terima kasih Pak Jiteng jadi satu tugas lagi untuk Iyaki nanti banyak tugas semakin lama semakin banyak tugas itu demi katanya tadi ada apa sedekah ilmu untuk Indonesia maju jadi kita semua disini yang sudah terlipat dalam pembicaraan ini sudah sedekah ilmu untuk Indonesia maju insyaallah mudah-mudahan ke depan seperti itu dan sekarang kita sampai pada ini jangan lupa kita foto-foto dulu harus ada arsipnya mbak Teti silahkan buka videonya yang belum aktif kita foto dulu dan foto guru ini perlu menunjukkan semangat ini perlu menunjukkan semangat kelihatannya perlu semangat semangat Indonesia maju ini ada dua slide ya pak saya screenshot yang slide yang pertama ya pak ya semangat Indonesia maju 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 oke pak ini saya yang screenshot yang slide yang kedua ya pak oke satu dua tiga kita gak tahu masuk slide berapa ini ya mungkin sekali lagi pak ya ini ada tiga slide ternyata ya oke satu lagi ya pak ya oke satu dua tiga cukup oke mau sekali lagi pak oke mau sekali lagi pak ya boleh boleh oke satu dua tiga ya oke terima kasih terima kasih pak jiton pak mas gunarto bapak-bapak senior yang ada di sini pak joko pak dofir khususnya yang memberikan pencerahan minggu depan kita ketemu dengan pak sakur minggu depan lagi ketemu dengan pak tiyo ini kan ujian dari pak joko itu katanya pak joko kawah condro di muka oke terima kasih minggu depan lagi semuanya terima kasih pak dofir assalamualaikum hei pak dofir assalamualaikum assalamualaikum salam pak joko salam sehat terima kasih bahasan ditambah oke mak terima kasih pak mas mohon pamit mau ada kegiatan lain ya pak joko assalamualaikum terima kasih selamat pagi